Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Isiknas tentang data Pemotongan Jadi dari hasil BPS dan Badan Ketahanan Pangan untuk April Ini kondisinya memang terjadi Penurunan Jadi kebutuhan 23 ribu ton Oh ada 70 ribu hampir 71 ribu ton Sehingga ada neraca Hampir 48 ribu 47 ribu 840 ton Nah ini dari mana Dari tadi stok daging Yang kita selalu Selalu Pantau itu ada 21 ribu 600an Dan di stok Bisa dipakai 26 ribu 207 Dimana saja sih Untuk kita juga tahu Dimana saja itu budang-budangnya Budang untuk yang tadi Daging penyangga ini Daging impor kan sebenarnya Daging penyangga Untuk memberat Menjadi pemberat Sehingga harga tidak naik Itu ada di Bali Ini posisinya Ada rekomendasi Yang kita terbitkan Untuk impornya Posisi ada di Bali Di DKI Di Jawa Barat Di Kepulauan Riau Dan di NTB Dari situ Kelihatan bahwa Yang NTB Tidak merealisasikan Dari rekomendasi yang diberikan Jumlah yang seluruhnya Stok sampai 22 April 15.410 Lanjut Nah ini Kami juga Lebih menguraikan lagi Bapak Bahwa di masing-masing lokasi itu Ada berapa Sebaran Sebaran Jumlah importnya Dan stoknya Jadi termasuk Daging Termasuk jeruan Nah pada saat Lebaran ini memang Nantinya yang tidak laku Adalah jeruan Karena semua Ambil daging Sehingga tadi memang terjadi Kenaikan harga Angka-angka ini Kami harapkan Bisa Memberikan ketenangan Pada kita bahwa Ada Stok itu cukup Sehingga Tidak ada alasan Seperti Pak Keputu KPPU tadi Menyatakan Alhamdulillah Relatif stabil Kalau harganya Lanjut Nah ini adalah stok Nanti mungkin dari Para fitloter Juga akan memberikan Informasi Ini stoknya Stoknya sapi itu Sudah kita setarakan Daging Ada stok di kandang Kemudian Stok yang siap Potong juga Baik sapi Maupun kerbau Lanjut saja Nah ini Stok sapi lokal Yang tadi saya bilang Jadi kami juga Secara Mingguan Minta kepada Utamanya Provinsi-provinsi Santra Sapi dan kerbau Untuk melaporkan Jumlah Ketersediaannya Nah Tapi kami Tidak mengambil Angka ini Karena angka ini Masih angka potensi Kita tahu Ini adalah Sapi-sapi Milik peternak Yang Tentunya Keputusan Untuk Menjual Itu tergantung Kepada mereka Sehingga Data untuk Data untuk Stok sapi lokal Kita ambil Dari mana Dari Angka Pemotongan Di RPH Yang ada Di masing-masing Daerah Itu Angkanya update Harian Tapi kami ambil Juga mingguan Karena kalau Sudah masuk RPH Sudah mau dipotong Siap potong Berarti Jadi bisa Dikonversikan Menjadi daging Lanjut Dalam hal ini Kami juga Mohon izin Menyampaikan Jalur Tata niaga Daging sapi Jadi Sapi lokal Misalnya Itu jalurnya Melalui Belantik Dan tentunya Belantik ini Mempengaruhi Harga Terhadap Harga Yang di Mereka beli Dari peternak Kemudian Ada pedagang Pengumpul Masuk ke jaga RPH Rumah potong Hewan Atau tempat Pemotongan Hewan Kemudian Masuk ke Pedagang Lapak Retail Atau Eceran Dan ke Konsumen Di sini Pedagang Pengumpul Dan berarti Tentunya Mempengaruhi Dari Harga Baik Dari peternak Maupun Akhirnya Nanti ke Konsumen Kalau dilihat Dari sapi Impor Itu di Fitloter Fitloter Kemudian Pedagang Sapi Masuk ke Berjaga Lagi Sama Masuk ke Lapak Dan ke Konsumen Ini Utamanya Adalah Untuk Penjualan Sapi-sapi Hot Karkas Sapi Segar Bukan Beku Atau Chill Di situ Tentunya Fitloter Mempengaruhi Pasokan Kemudian Pedagang Sapi Sekali lagi Mempengaruhi Harga Jadi Di sini Terus Kemudian Daging Import Daging Import Ini Tidak Melalui Jaga Dan Langsung Kepada Agang Nah Ini Jalurnya Import Import Kemudian Distributor Daging Di situ Ada yang Mempengaruhi Pasokan Dan Mempengaruhi Harga Ini Semua Ini Jalur Ini Tentunya Mempengaruhi Harga Yang Akhirnya Sampai Konsumen Nah Disinilah Mungkin Pada Kesempatan Diskusi Ini Kami Juga Mengajak Serta Untuk Satgas Pangan Dan Polri Untuk Melakukan Pengawasan Di titik-titik Ini Sehingga Kita Bisa Menjaga Harga Di konsumen Ini Tidak Seperti Tsunami Yang Bapak Bisa Jadi Bisa Tetap Terpantau Dengan Baik Lanjut Nah Ini Kami Di Kementerian Pertanian Mempunyai Apa Namanya Sejumlah 200 Lebih dari 200 orang Petugas Lapangan Yang Memantau Harga Harian Pemantauan Dilakukan Khususnya Di tingkat Produsen Karena Biar Kami Tahu Harga Di Petenak Seperti Apa Nah Kondisinya Bapak Dan Ibu Dapat Melihat Bahwa Dari Mulai Minggu Kedua Februari Sampai Dengan April Di Minggu Ketiga Grafiknya Seperti Ini Harganya Ini Harga Terata Harga Mingguan Sapi Nasional Tingkat Produsen Di Berapa Sentra Jadi Mulai Februari Sampai Februari Minggu Minggu Pertama Sampai Dengan April Minggu Ketiga Kelihatan Memang Terjadi Peningkatan Terjadi Peningkatan Harga Sapi Hidupnya Jadi Kalau Yang Terendah Kita Lihat Adalah Terjadi Di Bulan Maret Minggu Pertama Sebesar 45.846 Rupiah Perkilogram Berat Hidup Harga Tertinggi Di Tingkat Produsen Itu Kita Lihat Terjadi Di Minggu Minggu Ketiga April Seperti Memang Tadi Disebutkan Bahwa Terjadi Peningkatan Harga Rata-ratanya 46.815 Perkilogram Berat Hidup Kalau Kita Lihat Harga Di Jawa Itu Harga Di Jawa Barat Itu Rata-rata 49.729 Paling Mahal Memang Harga Di Jawa Barat Kemudian Harga Di Jawa Tengah 45.591 Dan Harga Di Jawa Timur 45.242 Lanjut Sedangkan Ini Harga Daging Di Tingkat Konsumen Datanya Kami Ambil Dari Mana Dari Data Yang Dikeluarkan Oleh PI HPS Bank Indonesia Informasi Harga Pangan Strategis Ini Kelihatan Memang Di April Mulai Terutama Di Minggu Kedua Jadi Kenaikan Yang Cukup Tinggi Dibanding Sebelum Sebelumnya Dan Seperti Pak Kodra Tadi Katakan Sudah Mulai Menurun Di Minggu Ketiga April Jadi Sebagai Ini Secara Harga Rata Nasional Nah Kalau Harga Rata-rata Di Jawa Pada Minggu Ketiga April Harga Di DKI 129.510 Rata-ratanya Dari Berapa Pantauan Di Berapa Pasar Kemudian Harga Di Jawa Barat 125.120 Per kilogram Ini Daging Murni Kemudian Harga Dijateng 113.800 Rupiah Dan Harga Dijateng 105 590 105.000 Per kilogram Lanjut Itu mungkin Yang bisa saya Sampaikan Ada pun Upaya-upaya Secara Roadmap Untuk Peningkatan Produksi Dari Sapi Potong Ini Yang kami Lakukan Adalah Satu Tentunya Dengan Program Sikomandan Sapi Kerbau Angdalan Negeri Itu Dengan Berupa Fasilitasi Apa Namanya IB Dan Kemudian Pelayanan Kesehatan Dan Pencatatan Harian Dimana Sapi Yang Di IB Hari ini Berapa Kemudian Yang Bunting Berapa Dan Yang Beranak Berapa Selain Itu Upaya Yang Dilakukan Kementerian Pertanian Mendorong Sesuai dengan Arahan Pak Presiden Adalah Terjadinya Korporasi Dari Para Peternak Alhamdulillah Di Beberapa Titik Kami Sudah Dapat Mengembangkan Korporasi Peternak Yang Jumlah Sapi Di Setiap Kelompok Atau Di Setiap Satu Kelompok Itu Katakan Ada Lima Lima Desa Itu Memiliki Seribu Sapi Seribu Sapi Indukannya Ada Lima Ratus Dan Sapi Bakalannya Ada Lima Ratus Juga Kenapa Produk Sapi Bakalan Karena Sapi Bakalan Ini Akan Digemukan Sekitar Tiga Sampai Empat Bulan Sehingga Bisa Langsung Dijual Nah Indukannya Ini Sumber Repersment Dari Satu Yang Diperlukan Kami Fasilitasi Juga Untuk Pengolahan Limbahnya Sehingga Ada nilai Tambahnya Ada Biogas Ada Kupuk Cair Dan Kupuk Padak Lokasi-lokasinya Sudah cukup Tersebar Ada di Jawa Barat Ada di Subang Kemudian Di Lampung Ada di Lampung Selatan Di NTB Ada di Lombok Tengah Di NTT Ada di Ngeda Di Sulsel Ada di Goa Dan Lokasi Lagi Selain itu Alhamdulillah Juga Fasilitasi Pembiayaan Seperti KUR Dan PKBL Dari BUMN Juga Terus Mengalir Ke Para Peternak Ini Dengan Adanya Offtaker Dari Mitra Mereka Sehingga Bank Percaya Untuk Menyalurkan Dananya Lebih lanjut Programnya Juga Ada Asuransi Ternak Untuk Sapi Dan Kerbau Bersubsidi Mungkin Itu dulu Dari saya Dan Kami Siap Untuk Diskusi Nantinya Terkait Dengan Acara Pada hari ini Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bu Wini Bu Wini Atas paparannya Menarik Untuk kita Explore Nanti kita Singkuranisasi Dengan Pemateri Yang lain Selanjutnya Dari Pak Didi Suma Belum Hadir ya Dari Kementerian Perdagangan Pak Didi Suma Belum ya Dari Kementerian Perdagangan Halo 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 Belum Kayaknya Oh Belum ya Langsung aja Kita lanjut Ke Bulog ya Ini sudah Hadir Pak Budi Cahyono Mewakili Pak K Bulog Waktu dan Kesempatan Kami Persilahkan Untuk Memaparkan Stok Bulog Terkait Dengan Daging Frozen Karena Fokusnya Ada di Daging Frozen Sehingga Nanti Setelah Ada gambaran Bulog Ini Stoknya Seperti Apa Kita Menatap Hari Raya Itu Lebih tenang Kecuali Kalau Daging dari India Ini Tidak Datang Tapi Kita perlu Tahu Persisnya Seperti apa Kondisi Stok kita Yang Dari Bulog Waktu Dan Kesempatan Kami Persilahkan Pak Budi Cah Yono Baik Bapak Pak Ahmad Bayaki Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Pada Zoom Meeting Siang Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Berkenan Izin Pak Menyampaikan Permohonan Maaf Dari Direksi Kami Karena Kebetulan Kemarin Pak Dirut Mendampingi Pak Presiden Di Malang Terus kemudian Direksi Memang Kebetulan Hari ini Punya Ada Jadwal Kunjungan Moga Beberapa Provinsi Sehingga Memang Saya Yang Diberikan Tugas Untuk Memberikan Pemahparan Atas Proses Importasi Yang Ada Di Buluk Ini Kaitan Dengan Daging Kerbau Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Diberikan Ini Kebetulan Kami Ada Kendala Wifi Pak Jadi Sebenarnya Saya ingin Share Screen Hanya Saja Memang Kebetulan Masih Dalam Tahap Perbaikan Itu Di Teman-teman Di Divisi Kami Jadi Mohon Bisa Ditunggu Sebentar Nanti Slide Sebenarnya Secara Umum Pak Kami Ini Kan Mungkin Sama-sama Diketahui Bahwa Perubulog Ini Untuk Tahun 2021 Ini Diberikan Importasi Daging Kerbau Dari India Khusus Hanya Bulog Saja Jumlahnya Sesuai Dengan Rakortas 80.000 Daging Kerbau Beku Dari India Ini Diberikan Kepada Kami Kurang Lebih Di Akhir Januari Di Akhir Januari Keputusan Dari Rakortas Ini Diberikan Disampaikan Pada Akhir Januari Terus Kemudian Kami Mendapatkan Persesan Impor Itu Di 9 Februari Dari Sejak Tanggal 9 Februari Ini Kami Baru Melakukan Proses Lelampak Nah Dari 80.000 Ini Kami Sudah Langsung Berencana Sampai Dengan Bulan Juni Sebenarnya Jadi Tahap Pertama Tahap Pertama Yang Kami Lakukan Karena Memang Daging Ini Daging Gerbau Terus Kemudian Juga Dalam Kondisi Frozen Jadi Memang Punya Pasarnya Pasar Khusus Sehingga Dalam Proses Pengadaannya Kami Selalu Bertahap Kapasitas Gudang Yang Ada Juga Harus Kami Perhatikan Sehingga Memang Perencanaannya Waktu itu Mulai Dari Bulan Maret April Mei Dan Juni Itu Kami Di tahap Pertama Langsung Buka Lelang Dengan Jumlah Kuantum 40.000 Pak 40.000 Kami Buka Langsung Dengan RPH Yang Disesuaikan Dengan Rekomendasi Dari Kementerian Pertanian Jumlahnya Ada 25 Tapi Hanya Ada Empat Ada Kebetulan Ada Empat RPH Yang Bermasalah Dan Itu Ada Suratnya Juga Dari Kedutaan Indonesia Di India Jadi Ada Beberapa RPH Yang Memang Tidak Untuk Ditunda Kerjasama Dengan Siapapun Importir Di Indonesia Sehingga Kami Hanya Mengundang 25 Perusahaan Nah Dari Rp40.000 Itu Pak Itu Kami Rencanakan Masuk Pada Bulan Maret April Mei Dan Juni Kurang lebih Rp40.000 Tapi Pada Saat Lelang Realisasinya Itu Hanya Dapat Kurang lebih 13.636 Ton Jadi Seperempatnya Yang Kami Dapatkan Ini Jumlah Yang Membuat Kami Sebenarnya Awalnya Agak Kebingungan Karena Dari Jumlah 40.000 Ton Yang Kami Buka Ternyata Hanya Bisa Masuk 13.000 Sekian Atau Hanya Bersedia Dari Para Supplier Ini Sejumlah 13.636 Dan Periodenya Itu Hanya Sampai Dengan Mei Tidak Sampai Dengan Juni Jadi Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Mereka Selalu Menginginkan Proses Apa Namanya Pengiriman Barang Itu Bertahap Tiga Bulanan Mungkin Karena Memang Fixed Price Dari Awal Misalnya Dari Sejak Awal Misalnya Pengiriman CIF Ke Tanjung Priok Indonesia Tapi Periodenya Tiga Bulan Dengan Harga Yang Flat Jadi Mereka Tidak Menginginkan Pengiriman Dengan Periode Lebih Dari Tiga Bulan Ini Kami Laksanakan 19 Februari Hasilnya Kami Proleh 19 Februari Jadi Tanggal 9 Kami Dapat PI Tanggal 19 Kami Sudah Dapat Kepastian Mulai Dapat Dikirimkan Daging Kerebau Ini Mengingat Apa Namanya Kami Sendiri Juga Pada Saat Yang Sama Mengetahui Kondisi Pasar Kerbaunya Jadi Harga Sudah Naik Nanti Mungkin Di Slide Terakhir Kami Sampaikan Beberapa Kendala Yang Kami Hadapi Selama Proses Pelaksanaan Pengadaan Harga Yang Kemudian Tinggi Dolar Juga Fluktuasinya Lumayan Membuat Kami Khawatir Sehingga Kemudian Kami Memutuskan Untuk Membuka Kembali Membuka Kembali Lelang Yang Kedua Lelang Yang Kedua Ini Apa Namanya Karena Memang Kondisi RPH Di Luar Negeri Ini Terbatas Dan Apa Namanya Yang Mungkin Jumlah Kuantumnya Yang Kecil Kecil Juga Sudah Andil Dalam Proses Sebelumnya Lelang Sebelumnya Sehingga Kita Pada Lelang Kedua Ini Mencoba Untuk Berfokus Pada Perusahaan Atau Supplier Yang Memang Punya Kapasitas Lebih Banyak Dari RPH Yang Lagi Kami Buka Dengan Jumlah Kurang Lebih 20.000 Ton 20.000 Ton Itu Kami Rencanakan Masuk Sampai Dengan Juni Jadi Yang Tadi Masuk Dari Maret Sampai Dengan Juni Realisasinya Hanya Maret April Mei Kami Buka Lagi Dengan Realisasi Kurang Lebih Di April Mei Dan Juni Dari Dari 20.000 Ton Ton Ternyata Hanya Mendapatkan 8.540 Ton Jadi Kuantum Harga Sudah Naik Tapi Kuantum Yang Kami Dapatkan Jumlahnya Relatif Lebih Kecil Dari Yang Diharapkan Tidak Berhenti Sampai Disitu Kami Terus Berhutu Ayah Karena Kami Sadar Bahwa Pada Saat Yang Sama Negara Negara Muslim Di Dunia Ini Sedang Saling Berebut Mendapatkan Daging Dari India Karena Harga Daging Australi Mungkin Bapak Ibu Lebih Tahu Sehingga Kami Mengulang Lagi Tender Di Tahap Ketiga Ini Di Bulan April Awal April Kami Lakukan Lagi 30.000 Sampai Dengan Juli Jadi Untuk Mei Juni Dan Juli Kami Buka 30.000 Yang Kami Dapatkan Hanya 4.144 Ton Jadi Dari Tahap Awal 40.000 Dapatnya 13.363 20.000 Tahap Kedua Dapatnya 8.540 Di Tahap Ketiga Kita Buka 30.000 Ternyata Hanya 4.144 Jadi Yang sudah Fixed Contract Dengan Kami Sampai Dengan Bulan Juni Itu Kurang Lebih 26.320 Nah Sampai Dengan Hari Ini Realisasi Daging Kerbau Yang sudah Masuk Kurang Lebih Ada 9.000 Ton Sudah Masuk Di Pelabuhan Tanjung Priuk Dan Ini Alhamdulillah Sesuai Dengan Rencana Yang Dari Sejak Awal Kami Perkirakan Memang Agak Berat Karena Memang Ada Beberapa Kendala Yang Menghadang Jadi Dapat Kami Sampaikan Beberapa Kendala Dalam Proses Importasi Ini Jadi Permintaan Daging Kerbau Beku Itu Hampir Datang Dari Seluruh Negara Muslim Datang Persamaan Ke Negara India Jadi Karena Memang Mau Menghadapi Puasa Persiapan Untuk Ramadhan Dulfitri Jadi Negara-negara Muslim Memang Saling Bersaing Untuk Bisa Mendapatkan Daging Kerbau Dan Mungkin Bapak Ibu Ketahui Bahwa Memang Izin Impor Yang Diberikan Kepada Kami Juga Tidak Kemudian Semua Jenis Daging Tapi Hanya Daging Daging Tertentu Sesuai Dengan Peraturan Permendam Terus Kendala Yang kedua Adalah Mengingat Informasi Yang kami Dapatkan Dari Beberapa Supplier Mengingat Harga Daging Sapi Slaughter Kemudian Sapi Hidup Dari Australia Dan Beberapa Negara Yang Mengalami Kenaikan Sehingga Memicu Petani 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 Di India Untuk Bisa Mendapatkan Harga Lebih Tinggi Dari Harga Real Pada Saat Itu Jadi Banyak Sekali Permintaan Dari Petani Petani Lokal India Yang Kemudian Membuat Harga Daging Gerbau Ini Kemudian Menjadi Lebih Tinggi Dan Pasokannya Juga Agak Terganggu Bahkan Saya Diinformasikan Oleh Supplier Bahwa Beberapa Petani Melakukan Demonstrasi Pak Terutama Itu Di Wilayah Utara Prades Andra Prades Haryana Jadi Apa Namanya Demonstrasi Ini Yang Kemudian Menyebabkan Adanya Spekulasi Harga Terus Kendala Yang Ketiga Adalah Supplier Mengalami Pasokan Bahan Baku Mengalami Kesulitan Pasokan Bahan Baku Seperti Mungkin Bapak Ibu Sekalian Ketahui Kemudian Kita Ada Kendala Di River Container Ada Sortage Di Mana Mana Mungkin Karena Ada Penurunan Export Import Di River 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 Container Ini Terbatas Kemudian Kendala Yang Lain Adalah Ketika Ada Kecelakaan Kapal Raksasa Evergreen Di Terusan Suez Memang Tidak Signifikan Mempengaruhi Tidak Langsung Hanya Memang Pasokan Semua Kapal Yang Akan Menuju India Melewati Terusan Suez Itu Kontainernya Pasokannya Menjadi Terganggu Jadi Ini Juga Memicu Spekulasi Harga Kontainer Di India Juga Menjadi Lebih Mahal Kemudian Kepastian Pengiriman Juga Agak Terganggu Dengan Adanya Kecelakaan Kapal Raksasa Terusan Suez Terus Yang Terakhir Kendalanya Adalah Ketika Pengiriman Pengiriman Terakhir Terutama Dalam Seminggu Terakhir Ini Ada Kendala Kaitan Dengan Adanya COVID-19 Yang Menyebar Begitu Masif Di India Sehingga Terjadi Lockdown Terus Kemudian Juga Pengiriman Kebutuhan Akan Daging Impor Ke Indonesia Terutama Jadi Mengalami Kendala Ini Dari Semua Sektor Pak Distribusi Angkutan Terus Kemudian Penyediaan Bahan Baku Di Pabrik Produksinya Terus Kemudian Perbankan Dalam Pengurusan Dokumen Juga Semuanya Terganggu Terus Bahkan Seperti Kadin Kabupan India Yang Memang Kita Mintakan Untuk Memberikan Rekomendasi Keterkaitan Dengan Kemampuan Delivery Dari Masing-masing Supplier Ini Juga Akhirnya Sama 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 Terganggu Karena Mereka Lockdown Hampir Dua Minggu Ini Jadi Mungkin sebagai bahan awal diskusi itu yang kami sampaikan dari Bulog, sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan karena tidak menampilkan slide dan kami menyampaikan permohonan karena pimpinan tidak bisa menghadiri diskusi yang saya pikir sangat menarik kurang lebih seperti itu Pak Ahmad Bayaki, mohon maaf jika ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di mute Pak Ahmad Bayaki mic-nya Pak Bayaki mic-nya mic-nya siap terima kasih Pak Budi Cahyono kalau boleh tahu harganya Bulog itu boleh enggak Pak Pak Budi masih ke mute Pak Budi ya kebetulan kalau untuk harga nanti kami izin dulu ke pimpinan untuk menyampaikan ya 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 nanti kita diskusi sambil jalan terima kasih ya Pak selanjutnya dari Kementerian Perdagangan Pak Didi Semenenti sudah datang belum ya belum ya Pak Didi Semenenti ya belum ya belum belum terlihat Pak belum terlihat kalau gitu kita lanjut ke Pak Kodrat Wibowo dari Ketua Komisi Pengawas Persaingan Dagang Semoga nanti bisa memberikan wawasan berkait apa namanya batasan-batasan ketika terjadi ya semoga enggak terjadi ini ya karena apa namanya sudah sedemikian rupa persiapannya tapi perlulah kita mendapatkan wawasan terkait pengawasan persaingan dagang terutama di Dating Sapi karena di 2015 ini Fitlot-Fitlot ini sudah merasakan merasakan kesaktiannya Pak Kodrat waktu dan kesempatan saya persilahkan Pak Kodrat Wibowo ya mas terima kasih banyak izinkan sharing nanti tapi yang pertama tadi memang sempat ngobrol juga terima kasih Mbak Vini ada beberapa hal yang apa namanya memang menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak baik Bicara dari Bulog dari Kemen Tan dari Kemendak Nanti Belum Hadir Pak Asheri Selamat Siang itu belum acara dimulai ngobrol-ngobrol sama Mas Ahmad jadi kalau saya juga minta izin tidak bisa menunjukkan perkembangan harga terakhir karena baru kemarin rakom mingguan saya minta laporan dari masing-masing Kanwil dan saya minta disusun untuk apa namanya untuk press release di hari Senin di hari Senin mungkin sudah bisa disampaikan ke media tentang perkembangan namun secara kacamata khusus daging sapi kami mendapatkan laporan tadi sudah disampaikan pertama di daerah Sumatera kami punya akan wil 2 ada Medan dan Lampung ini keduanya katanya harga mulai turun sempat naik di awal Ramadan kemudian turun berbeda dari laporan teman-teman Kanwil yang di Jawa ada Kanwil Bandung ada Kanwil Surabaya ini justru ini mulai naik katanya walaupun sebenarnya kalau di Jawa Timur relatif stabil belum turun begitu tidak naik dan tidak turun cuma intinya memang apa yang disampaikan Bu ini agak mendekati dengan apa yang dilaporkan dari lapangan sempat naik lalu Pak Menteri Pak Lutfi sempat bahkan Jawa Timur turun ke pasar dan menyatakan bahwa ada ada program importasi yang seharusnya berhasil bisa menekan harga tadi juga Bu Fini sampaikan memang betul harga yang mahal seperti biasa itu kami bahkan bercanda kemarin di Rakom itu kalau bicara daging sapi ini memang fenomena pulau Jawa jadi yang teriak-teriak sebetulnya yang di Jawa ini kembali ke masalah judul sebelum saya ingin sampaikan apa namanya tentang masalah sapi ya memang masalah lesu tidak aja juga menjadi pertanyaan masih menjadi pertanyaan ya apakah masih lesu menjelang Ramadan ini menjelang kebaran karena masalah puasa ini terkait di bulan pandemi saya gak ngerti juga ya banyak orang mengatakan bahwa lesunya itu bisa diartikan tidak ada konsumsi yang meningkat tapi data inflasi mungkin Bopi ini juga bisa bisa meralat kalau saya salah sudah mulai naik ini jadi ada kelihat ekonomi dengan adanya kenaikan inflasi berarti ada transaksi itu yang pertama kedua memang ada ada juga yang bilang daya beli ini semu kalau dibilang turun karena di sisi lain ada kenaikan di online apakah daging sapi dibelinya online itu juga pertanyaan yang kita jawab namun dengan asumsi bahwa kita tidak membicarakan masalah daya beli artinya daya beli ini kita anggap saja given seperti itu atau lebaran juga lebaran idul fitri tahun ini juga tidak mudik juga anyway maka saya ingin secara seharusnya bagaimana karena ini masalah tahunan KPPU betul beberapa kali punya perkataan terkait daging akan sampai kemudian dikuatkan baik di pangadilan negeri maupun di makam agung para fitloter ya sekali lagi harus mau tidak mau ya secara inkrah dinyatakan serasa dan menyakinkan melanggar undang-undang 5 tahun 1999 tentang tarangan praktek menopor dan persaingan tidak sehat dengan membayar denda bahkan beberapa masih membayar nyicil itu saya masih punya laporannya yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah masalahnya apa sebetulnya kok bisa harga ini seperti ini padahal sudah ada bulog ditunjuk saya baru lama ketemu Mas Erick Mas Erick juga bilang sekarang bagian bulog nih bisa gak bulog apa namanya menyelesaikan dengan impor daging kerbau untuk menstabilkan harga daging sapi lalu juga saya pernah bicara dengan Pak Nasuddin beberapa waktu yang lalu terkait daging sapi mau gak mau harus dikaitkan dengan daging kerbau ini juga hal yang harus dipahami bersama walaupun kami bilang bahwa KPPU melihat ada laporan dari masyarakat terkait pengoplosan tapi teman-teman di Kemendap dan Kemendan bersikeras tidak ada pengoplosan tapi jelas sama-sama diakui bahwa memang adaga daging kerbau yang relatif murah juga kemudian terkerek naik entah bagaimana caranya jadi kita lakukan pengawasan dari sisi masalah harga dari sisi masalah kualitas namun setiap daerah memang unik saya akan sampaikan disini kita sepertinya ke depan tidak 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 bisa membuat apa ya strategi yang yang general begitu ya karena rupanya tiap daerah punya perbedaan yang khusus ya terhadap bagaimana daging sapi ini tata niaganya dilakukan contoh kami dari Kanwil Medan yang terlihat jalur distribusinya sangat umum seperti ini walaupun bukan semua Sumatera tapi di Medan di Sumatera Utara jadi kalau harga ini memang kenapa tidak tidak beranjak turun karena katanya ada masalah pitruter kemudian menjadi karkas jadi pitruter ke pendagang besar masuk rumah potong hewan baru kemudian ke konsumen sementara kita lihat di Lampung yang sama-sama di Sumatera saja inilah yang terjadi begitu pendek makanya saya katakan tidak heran memang apa namanya lumayan stabil cepat dari pitruter langsung ke RPH langsung ke pendagang giling langsung ke pendagang basok yang kami lihat di pasar secara kacamata survei langsung ke lapangan jadi memang disini apa yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa harga naik bukan karena distribusinya di Lampung ini bahkan lebih banyak karena memang di awalnya impor sapinya memang naik karena dolar yang sedang naik lalu masalah pengiriman lalu juga kemarin upaya dari Brazil gagal karena belum bisa mengatasi masalah penyakit kuku dan mulut dari Australia juga kita berkurang lalu ada hambatan logistik yang tiba-tiba naik beberapa kali lipat saya dapat laporan APK PPU juga bahwa ada harga logistik kapal laut yang tiba-tiba meningkat apakah ini di rekayasa atau memang di menan suplai karena kami sedang-sedang layani tapi memang seperti itu di Lampung berbeda kasus perkaranya juga misalkan kita lihat bagaimana distribusi mempengaruhi harga kalau kita lihat di daerah lain nah ini di Jawa Barat yang tadi disebutkan harganya paling mahal juga laporan kami demikian memang lebih panjang karena ada bandar ada tambahan pedagang menengah jadi wajar kalau memang harga paling tinggi karena paling banyak makalarnya itu ya whatever it is ya itulah faktanya kemudian di Kanawir 3 Surabaya juga panjang juga panjang cuma memang ada yang menarik disini karena pemerintah daerahnya relatif punya peranan artinya walaupun bicaranya provinsi Jawa Timur tapi pemda-pemda kabupaten dan kota itu ada beberapa yang memang punya aturan perda di kota kabupaten yang terkait dengan masalah pembatasan atau pengaturan di daging sapi ini ya agak menarik ini memang karena tidak ditemukan di kabupaten kota di Jawa Barat misalkan atau di Jawa Tengah ya cuman memang kalau Jawa Timur seperti ini sehingga memang ya sama seperti di daerah Provinsi Jawa ya harganya memang tinggi juga ya apalagi menjelang lebaran ini di balik papan kembali pendek ya di Makassar juga yang saya katakan tadi ke Pak 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 Haki kami gak dapat laporan apa-apa Pak dari Makassar masyarakat ada mayam mereka oke-oke harga fine karena memang pendek sih ya ini yang di kita punya ya sehingga kami melihat bahwa kebijakan ke depan kalau sekiranya memang KPPU ini memang bukan eksekutif ya kami bicaranya ada sedikit eksekutif memang di advokasi kemudian kami bicara di penegakan hukum dan hari ini masuk ke ranah penegakan kami sebetulnya sangat konsen tentang advokasi ya bertahun-tahun kami selalu alami seperti ini hingga memang kasus terbesar di tahun 2015 ini mengakibatkan kita coba mempelajari dan sepertinya ada kebijakan strategi yang sudah sering sih kita bicarakan cuma ini patut diketahui oleh apa namanya oleh audiens di sini tentang bagaimana kebijakan dalam kacamata kami ya dalam perspektif persen usaha kenapa harganya kok bisa mahal terus kenapa tiap lebaran naik terus padahal kelontoran supply baik itu impor juga dilakukan kami sih melihatnya seperti ini memang persaingan yang kami usul bukan persaingan bebas bukan persaingan bebas tapi persaingan yang sehat jadi kami juga menerima apakah memang ada unsur tak caputangan pemerintah masuk melalui kementeran atau kementeran terkait yang memang mengurusi atau punya keunangan di wilayah pengadaan barang pokok khususnya sapi jadi kalau kita melihatnya ada struktur ada perilaku pelaku usaha yang memang rata-rata mencari keuntungan bahkan mungkin bukan rata-rata semuanya mencari keuntungan tidak ada pelaku usaha mencari ridu Tuhan tidak ada saya belum pernah mendengar motif Anda berusaha apa mencari ridu Allah tidak pernah selalu mencari profit sehingga kita lihat bagaimana kinerja mereka berdasarkan struktur yang ada berperilaku dan kita bisa lihat bagaimana alat kami di KPPU mengukur bagaimana kerja mereka melalui harga dan ketersediaan produk yang kemudian kami lihat bahwa yang mungkin bagi kacamata KPPU kenapa sih harganya naik terus apalagi zaman mau lebaran mau puasa karena karena memang intervensi negara yang tadi kita harapkan untuk bisa membenahi persaingan ini atau menjaga persaingan yang sehat ini itu kami anggap tidak utuh ditambah lagi ada batas bawah dari tarif harga tarif batas bawah itu tidak ada bagi KPPU KPPU punya pendidian bahwa kami tidak pernah menerima usulan tarif bawah untuk produk apapun walaupun misalkan dilakukan kami bilang itu bukan dari KPPU KPPU tidak ikutan karena kami ingin kalau bisa murah kalau bisa murah kenapa harus ditahan di tarif bawah namun kami tidak bisa memaksa untuk tidak ada beberapa kementerian biasanya mengirim kami surat meminta pendapat tentang adanya tarif bawah kami selalu jawab kami tidak merekomendasikan walaupun memang mau ditarik kebijakan tarif bawah itu bukan rekomendasi dari KPPU untuk tarif atas beberapa kami masih bisa terima kemudian juga pemberian hak monopoli oligopoli tapi tidak ada upaya pengendaliannya mungkin ini sudah mulai berubah sekarang setelah penunjukannya mulai diberikan pada BUMN maksud saya di sini kami berharap karena ada swasta sekarang yang disupport dari BUMN BUMN diberi hak monopoli hak oligopoli mudah-mudahan bisa dikendalikan apakah berjalan saya bukan yang punya keunangan untuk berbicara tentang itu kemudian juga kebijakan perlindungan produk dalam bentuk yang tidak tepat ini Pak disini ada Pak Rohali Tawak ahlinya sapi dari kampus tempat saya berasal jadi bisa kita tahu bahwa memang kenapa naiknya selalu naiknya meroket tiba-tiba apa namanya ada laporan masyarakat tentang harga yang tidak wajar memang karena disini produk dalam negeri belum menjadi apa namanya produk yang terutama artinya kita memang harus pahami kebijakan ini bermasalah jadi kita kalau tujuannya KPPU ini ingin membela kepentingan konsumen walaupun ada PPKN perlindungan konsumen nasional tapi sebetulnya kami juga tidak bisa bohong bahwa kami ingin harga yang kompetitif bukan murah kompetitif agar petani peternak khususnya itu dapat keuntungan yang wajar yang kami lihat kadang-kadang justru petani peternak ini yang yang jadi korban terutama peternak mandiri kalau peternak besar sih rata-rata ya oke lah dapat untung jadi kalau kita lihat bahwa memang ada unsur konsumen ada unsur produsen kemudian disini kita ingin ada kebijakan dari setiap pementerian teknis itu melindungi bukan hanya konsumen tapi juga melindungi sisi peternak khususnya yang mandiri jadi sisi meniaga yang berlaku sekarang termasuk yang sekarang dilakukan di laging sapi adalah berapa proses dalam negeri berapa kebutuhan langsung impor ini impor menjawab untuk berapa kebutuhan yang diprediksi tidak ada toleransi pasokan lebih kepermintaan pasokan kurang kepermintaan tidak ada kalau kebijakan sistem tetaniaganya jadi impor hanya diperbolehkan sebesar kekurangan korusi dalam negeri sekarang saya lihat di di garam kalau tidak salah itu mulai tidak seperti ini jadi impornya dilebihkan katanya untuk menjaga kestabilan karena kalau 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 ada kelebihan penawaran itu bisa disimpan untuk menjaga kalau harga tiba-tiba tidak terkendali ini klaim dari kementerian perindustrian dan perdagangan namun bicara masalah daging sapi apakah betul seperti itu saya kurang tahu ini mungkin yang bisa menjawab begini apakah betul kebutuhan permintaan yang menjadi acuan utama impor tidaknya atau berapa banyak impor yang dilakukan nanti kami bisa bicara ini bukan hanya jadi bukan hanya di daging sapi daging ayam seluruh ayam bawang merah cabai itu kan semua sudah dipenuhi tapi yang dibutuhi impor itu beras daging sapi gula jagung nah ini semua yang saya dengar kecuali garam tadi pagi saya rapat dengan Pak Dirjen dan Pak Sekjen dari Kemenperin katanya garam ini kebijakannya impor tidak lagi harus pas sesuai dengan kebutuhan tapi dilebihkan impornya untuk menjaga harga ke depan jadi bicaranya apa namanya ada unsur perencanaan nah jadi kami melihat seperti ini kenapa harga demikian fluktuatif padang-kadang naiknya gak ketahan karena patokannya hanya masalah pasokan pasokan dalam negeri sekian gak mampu dipenuhi karena kebutuhan ada impor masuklah menjadi pasokan sementara kita bicara yang dibatasi baik itu pelaku usahanya volumenya itu ada di sisi sini sisi kiri bicara distribusi teman-teman yang impor tidak boleh menjadi distributor jadi ada pelaku lagi distributor jadi pasar di sini yang di paling ujung ke konsumen ini hanya menerima saja paling pasif jadi dengan adanya tetanaga seperti ini jelas market power akan berada di tengah sini atau di imported sini jelas pasti akan ada ujung-ujungnya eksesif harga tinggi walaupun saya tidak menuduh belum mengambil margin tinggi tidak Pak Buas dengan saya sering sholat subuh bareng di bandara sebelum covid jadi kita bisa melihat tidak itu yang kami tuduhkan tapi intinya di distributor dan import adanya eksesif margin kalau harga memang tiba-tiba naik tinggi jadi kami melihat bahwa yang kita lakukan selama ini di Ordo Baru juga di masa reformasi kita melakukan intervensi pasar di import dan produksi dalam negeri ya ini kementan biasanya untuk kemandirian daging sapi melalui dijen peternakan lalu kemendak dan Kemen Perin juga ikutan untuk diintervensi bahkan kemendak BUMN sekarang karena penunjukan kepada BUMN nah pada saat dari import dan dari produksi masuk ke mekanisme pasar yang luar biasa yang bukan cuma sehat eh bukan yang gak sehat karena yang kuat akan yang menzolimi yang lemah itu kewenangan kami sebetulnya di sana namun ya selama tidak ada laporan ya sulit juga ya karena kadang-kadang yang kecil ini juga bagian afiliasi dari yang besar nah sehingga titik krusilnya kalau ngomong harga yang naik terus bukan cuma di Romadon ini bukan cuma di lebaran ini siapa yang pegang kuota impor siapa yang pegang jalur distribusi ya mereka jelas pasti untung namun kita tahu bahwa ada di sini pemegang jalur distribusi ya dan mereka kadang-kadang mendapat hak yang sangat istimewa ya ini ya bebas aja gak diatur mengenai harga gak diatur mengenai kuantas pasokan ya cuma memang nanti ada harga acuan ya harga acuan yaitu harga batas atas ya dimana tidak boleh lebih dari sekedar itu pun juga toh teman-teman dari teman-teman tahu kan sering dilanggar juga harga yang gak boleh 80 ribu tetap aja 100 ribu jadi maksudnya nanti ujung-unjungnya ke penegakan hukum ya dan kalau penegakan hukum tidak cukup hanya dari hukum administrasi yang KPP memiliki ya tidak cukup sakti lah ya harusnya masuk ke sepangan dimana ada baris krim masuk usur pidana khususnya terhadap upaya penimbunan misalkan ini yang kita lihat jadi sempat 80 ribu ya kan gak bisa ditahan 80 ribu sekarang sudah jelas 145 ribu 115 ribu ini yang terjadi jadi memang kami sekali lagi melihat ini PR besar untuk membenahi tata diaga impor bukan mengenai masalah bagaimana penyediaan supply saja jadi kuota impor pelaku usaha pemilik kuota impor yang sekarang katanya dibenahi coba diatur lewat UMN mudah-mudahan kalau memang bisa jalan ini bisa dikonfirmasi oleh Bulog harusnya sih bisa lebih teratasi gitu ya cuman jaring distribusi ini ini juga kan gak diatur oleh pemerintah masih dilepas dan ini menjadi memang bagaimanapun masalah jadi kami sih yang ideal yang sebetulnya seperti ini yang idealnya bagaimana kalau bisa biarkan makan sepasar berjalan tapi di setiap lindi intervensi itu ada Bulog dan teman-teman pemda biasanya di pasar akhir nih pakai operasi pasar dan lain-lain itu intervensi pada saat harga terjadi kenaikan tapi juga di tengah ini yang distributor ini ini yang paling liar yang kami kalau sendirian gak mampu lah kami memang mengawasi persaingan tapi ya ini pemain-pemain yang mohon maaf saya apalah seorang kodrat gitu ya kalau menghadapi teman-teman di sini nih di distributor kalau di pinggir kiri oke lah ya toh sudah ada importnya izin importnya jelas kementerian perdagangan ada di sana untuk teknis produksi dalam negeri ada kementerian pertanian ya untuk kosokan melibatkan juga BUMN saya percaya kalau ini masih bisa KPPU juga ikut ngobrol dengan teman-teman kementerian teknis terkait tapi kalau ini nah ini ya kalau kami sih inginnya ya mekanisme pasar ini semua tapi semuanya juga mendapatkan intervensi pasar karena kita bukan negara kapitalis KPPU juga bukan mengusung persaingan bebas tapi persaingan yang sehat saya kira itu ya ini ada beberapa alternatif kalau bisa ya hulu ke hilir lah diatur memang nanti urusannya menjadi panjang pada saat bicara hulu ke hilir bagaimana swasta diberikan peran ya karena Pak Jokowi pengen kan swasta juga diberikan peran dong ya tapi kalau pada situasi COVID seperti ini situasi ekonomi juga sedang lesu sebetulnya pelibatan swasta juga memang mau gak mau terkait puluk ke hilir seharusnya ya lalu kami juga tidak 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 anti terhadap kuota distribusi untuk wilayah kalau ini dilakukan oleh pelaku usaha kami hajar tapi kalau ini kata pemerintah kami kan juga akan paham bahwa ini ada tujuan-tujuan tertentu kami punya pasal 50 huruf A yang bilang bahwa kalau pelaturan pemerintah seperti ini ya ikutin makanya tidak heran tahun tahun 2020 eh 2018 kami bawa itu beberapa pelaku tujuh pelaku usaha garam kami nyatakan tuh secara sah dan menyakinkan terbukti bersekongkol mengatur harga tapi kami bebaskan karena ya itu persekongkolan yang dipasilitasi oleh sebuah perdirjen kami ingin ke depan tidak seperti itu kami ingin ke depan ya kami juga KPPO diajak turun serta untuk kalau ada aturan-aturan yang sifatnya memang seperti ini penetapan kuota penetapan jumlah minimum ya ini seharusnya kami diberitahu agar tidak 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 ya mau gak mau kalau ada laporan kami harus terima harus kami tidak lanjuti ya ujung-ujungnya nanti perdirjennya permennya yang kena masalah ya tapi juga pasar diberikan tempat ya demand supply harus jalan cuma kita kan negara yang bukan kapitalis sekali lagi bahkan negara kapitalis pun melindungi petaninya melindungi peternaknya ya harusnya ada kebijakan kementan contohnya yang lebih bicara masalah bagaimana suara sembada daging sapi misalkan ini bukan kerana kami ya kami bukan bukan kementerian teknis saya kira itu yang bisa saya sampaikan beberapa konsep tentunya sudah mulai dijalankan advokasi-advokasi kami tentang bagaimana pembatasan impor kami melihat sih sudah relatif dijalankan memang kembali lagi kalau sekarang melihat apa namanya fenomena ya dua minggu sebelum lebaran mudah-mudahan sih apa yang disampaikan tadi oleh Bu Fini kemudian peranan daging kerbau yang diimpor yang ditunjuk sekarang bulog ini bisa bisa mulai karena kami juga di lapangan menemukan bahwa masyarakat Sumatera terutama mereka menerima kok daging kerbau itu karena lebih enak buat rendah walaupun mungkin itu buyonan ya tapi kami melihat daging kerbau sudah mulai diterima oleh masyarakat ya pertanda yang sifatnya negatif ya tadi mereka berani meng mengoplos ya itu kabarnya di lapangan walaupun katanya tidak ada namun kami menganggap bahwa memang peran setelah pemerintah apapun ya tolong selalu dalam koridor semangat persen usaha yang sehat seperti yang ada di Undang-Undang 5 tahun 1999 ya kami juga dapat beberapa surat dari pelaku usaha yang apa meminta atau memohon izin impor untuk beberapa barang kebutuhan pokok namun karena berat diongkos mereka ingin patungan ya apakah patungan tersebut dianggap sebuah persekongkolan itu juga sedang didiskusikan dengan kami kalau kami sih penyakir pemerintah tahun 2019 tentang relaksasi beberapa aturan yang sekiranya memang harus butuh koordinasi bukan persekongkolan ya kami persilahkan tapi kembali memang intinya adalah harus ada pembenahan strategi di kata niaga yang syarat utamanya Pak Ahmad Bihaki dan teman-teman satu data jadi khusus daging sapi juga neraca daging ini saya masih ragu tentang data keakuratannya tapi lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya jadi kebutuhan kita terhadap neraca daging atau neraca kebutuhan pokok itu adalah mutlak neraca ini lengkap bukan cuma masalah kebutuhannya tapi juga berapa suplainya dan bisa sampai real time dimana tempatnya sehingga jangan kami harus sidak-sidak begitu ya dengan teman-teman baris krim ya kalau benar tempat penimbunan kalau salah harusnya sih sudah bisa dipecerahkan melalui neraca daging yang memanfaatkan teknologi informasi begitu Pak Ahmad Bihaki terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Pak Kudrat atas paparannya sudah memberikan pencerahan berkait dengan batasan-batasan persaingan usahanya tadi ada dipaparkan beberapa variasi ada beberapa variasi terkait distribusi barang sehingga ada yang pendek ada yang panjang yang pendek yang pendek memberikan apa namanya memberikan ilustrasi disitu harganya lebih murah yang panjang lebih mahal nah dalam hal ini saya mencoba untuk membuka sedikit sehingga nanti mas mas Robi Agustiar bisa apa namanya mengupas terkait dengan distribusi daging frozen kalau dulu tidak dilibatkan BUMN dalam hal ini namun sekarang semuanya harus masuk pintu BUMN dalam hal ini ada bulog ada BPI dan berdikari nah adanya satu satu tempat adanya satu tempat ini tentu juga memperpanjang distribusi memperpanjang distribusi yang mengakibatkan harga pasti juga akan ada tambahan ada tambahan harga karena melalui satu institusi baru yang namanya BUMN yang kedua kalau kita lihat analisisnya rantai di daging frozen ini kalau basisnya itu adalah apa namanya daging frozen dari India ini yang saya ketahui dari bulog nanti lari ke distributor besar ini jual belinya dalam bentuk kontaineran nah setelah itu masuk ke distributor middle distributor middle ini nanti yang sudah memulai proses percahan jadi dari distributor besar ke distributor middle ini masih dalam bentuk kontainer seperti saat bulog ke distributor besar nah distributor besar ke distributor middle dalam bentuk kontainer juga tapi posisi distributor middle ini dalam posisi yang mulai merecah karena dalam satu kontainer kan banyak itemnya bermacam-macam jenis gitu baru nanti masuk ke distributor kecil baru ke pengecer nah penyikapan nanti yang saya ingin dari mas Roby salah satunya adalah memotret bahwa peluang naiknya harga itu ada di distributor besar dengan distributor middle yang mana kalau pembacaan moderator dalam hal ini mereka mempunyai kekuatan model yang kuat dan kapital yang kuat dan kudang yang kuat nah ini ini perlu perlu nanti dikupas coba mas Roby bantu untuk mengurai ini sehingga nanti apakah memang perlu ke depan itu proses importasi daging prosen itu melalui BUMN sehingga itu nanti ke depannya tidak ada yang mampir gitu dari sisi marginnya nah terus kontrolnya terhadap distributor besar dan middle ini nanti seperti apa sehingga harga di tingkat konsumen nanti tidak mahal karena informasi yang sudah masuk di kami para pedagang yang ada di Bandung harga kenakal sudah 98 sampai 100 itu daging daging ini daging apa namanya daging kerbau bukan daging sapi jadi ini sudah posisi mana sesungguhnya yang terbiasa itu makanya posisi mana ini yang sesungguhnya itu ngambil untung kalau dirunut dari beberapa sisi tadi mungkin dalam hal ini saya mohon Mas Robi analisisnya ini dari CBC ini analisisnya tajam banget sehingga kita perlu Mas Robi bisa menguraikan hal itu dan informasi juga Bapak-Bapak sekalian untuk menghadapi hari raya untuk sapi hidupnya pun juga sudah di warning naik ini jadi dalam masa kemarin menjelang puasa itu harga karkas sudah Rp. 98 sampai Rp. 100 jadi kalau menjelang hari raya namanya kalau di Bandung ini kan Marema itu sudah harga hidupnya sudah di angka antara Rp. 50 ke Rp. 52 sehingga nanti karkas bisa mencapai angkanya di angka Rp. 100 sampai Rp. 104 sehingga harga daging bisa kita hitung nah ini karena kenapa saya sampaikan karena saya juga ini pengelola rumah potong hewan di KPSBU Limbang sehingga sedikit banyak tahu dan nanti analisisnya Mas Robi coba kita potret sehingga apa yang kita takutkan di 2 minggu terakhir ini nanti tidak terjadi semuanya persiapannya matang kalau terjadi tsunami harga ini nanti khawatir saya khawatir kami apa namanya dolarnya lompat nah ini yang kita jaga bersama waktu dan kesempatan monggo Mas Robi Agustiar dari CBC ya terima kasih Mas Bahyaki mohon izin Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para pembicara yang terdahulu Pak Kodar Pak Kodrat senior saya di Unpat kemudian Bu Vini kemudian tadi ada dari Buloh kemudian nanti ada Pak Hari dari PT WMP sebetulnya kalau kita bicara kenapa harga daging pasti naik lebaran saya kira Bapak Ibu semua sudah paham dan ini hal yang wajar karena tadi ini adalah pasar yang spesifik karena hampir semua orang adalah membelinya hanya daging karena dalam satu ekor sapi itu ada daging ada jerawan ada kulit ada kepala ada kaki nah itu hampir bisa dikatakan itu ada nilainya menjadi berkurang bahkan bisa dibilang tidak ada nilainya sehingga semua pedagang hampir melimpahkan yang biasanya ada untuk di kaki untuk di kulit tapi karena kulit dan dagingnya kulit kaki jerawan ini tidak dijual sehingga dia mensubstitusi harganya untuk kepada dagingnya saja tapi menarik nanti saya coba izin share apa yang sudah saya buat dalam presentasi saya jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya sudah buat kajian importasi beragangan daging frozen dan sapi bakalan di Indonesia jadi ini sesuai dengan amanat yang disampaikan kepada saya saya sendiri adalah Dewan Pembina dari Gayasan Stilis Indonesia sebuah lembaga para alumni 4 yang suka pada sapi dan kerbau kantor kami juga kebetulan dari Bandung ini tadi yang agak membingungkan memang pandemi ini apakah memang menurunkan ataukah memang menaikkan tapi rupanya data BPS mengatakan 2020 ada kenaikan begitu konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita tinggi di Indonesia begitu jadi ini kita bisa lihat data-datanya apakah ini terjadi karena memang orang di rumah sehingga pengeluaran yang tadinya untuk jalan-jalan kemudian untuk wisata menjadi tidak ada sehingga pengeluaran tersebut dialihkan menjadi makan enak di rumah bahkan beberapa tagline penjual online itu sudah membuat tagline-nya adalah menyiapkan makan enak anda di rumah jadi ini salah satu dagingnya faktor konsumsi daging sapi dan kerbau produksi daging kerbau nasional tadi Bu Fini sudah sampaikan konsumsi dan ini tadi sedikit adalah posisi daging posisi Indonesia dibandingkan dengan Asia begitu secara rata tingkat konsumsi kita masih di bawah dari 5 negara Asia 4,5 kg per kapita dengan jdb per kapita kita adalah 5,144 konsumsi per kapita kita hanya di 2,6 per kapita yang hanya lebih tinggi dari Thailand 1,7 yang lebih banyak konsumsi daging babi tingkat konsumsi per kapita kita masih tinggal dibandingkan Vini dan Vietnam yang memiliki jdb per kapita lebih rendah begitu kemudian juga dengan konsumsi kita kontribusi ASEAN kita mencapai 48% penduduk kita terbanyak di ASEAN hingga 69% Vietnam merupakan negara pendapatan per kapita terendah justru memiliki per kapita daging sapi yang tertinggi begitu ini yang saya dapatkan yang kita sudah kumpulkan adalah 10 provinsi dengan harga dingin sapi kualitas 1 termahal nasional kita 126 yang termahal kita tahu semua di Aceh Aceh karena ada acara megang sehingga itu harga menjadi pahal kemudian juga kita sudah mengkoleksi ada harga dingin sapi kualitas 1 di daerah sentra sapi artinya sentra sapi pun harganya sudah di atas 100 ribu begitu dengan rata-rata harga konsum nasional itu ada 86.600 jadi memang sudah tidak ada lagi pembedaan antara produsen daerah produsen daerah konsumen semua sudah di atas 100 ribu ini yang tadi Pak Kodrat katakan lagi-lagi fenomena pulau Jawa tapi memang fenomena pulau Jawa ini sebetulnya terjadi sekali dan dirasakan sekali di posisinya di komunitas per daging sapi 56% mungkin penduduk kita ada di pulau Jawa dan 69% itu berada di wilayah urban begitu Bapak Ibu bisa lihat apa total penduduk kita begitu dan yang sebelah kanan adalah penduduk Jawa itu 56,4% tetapi konsumsinya mencapai 74% dari total nasional dan dikontrol oleh 92% penduduk urban begitu jadi memang Jawa itu sangat mempengaruhi dari seluruhan secara nasional jadi kita bisa lihat Jawa itu adalah 74% mengkonsumsi dan luar Jawa itu sekitar 25,9% intinya memang lagi-lagi Jawa ini menjadi sentral dan fokusnya mungkin pemerintah hanya pulau Jawa begitu apakah tapi pemerintah fokus di Jawa tapi nyatanya impor dagingnya itu tidak hanya di Jawa begitu ini yang saya katakan produksi dan konsumsi di pulau Jawa pasukan dan kebutuhan dari total ada enam provinsi di pulau Jawa yang punya nilai biru itu hanya Jawa Timur begitu Jawa Timur produksinya itu hanya 157 dan konsumsinya 138 artinya dia masih surplus begitu 18,85 sisanya semuanya merah dua pintu sekalian artinya kalau kita bicara Jawa Jawa memang sudah tidak bisa kita penuhi dengan mengandalkan sapi lokal begitu ini datanya adalah dari BPS kemudian kita bicara mengenai tadi Pak Mbak Yeki meminta saya menerangkan kalau kita bicara pasokan sapi dari Australia semua sudah transparan tidak ada yang ditutupi Bapak Ibu semua bisa akses 24 jam ke website-website yang bisa didapatkan begitu saya tidak tahu apakah India sama juga membuat transparansi membuka datanya kepada blog begitu sehingga kita semua bisa melihat sebetulnya berapa sih peraga daging di India itu begitu ya kemudian berapa sih sampai harga di blog begitu dan berapa sih blog sampai ke istri botol terbesar ini yang sebetulnya masih wilayah abu-abu nah mungkin itu peran Pak Kodrat sebagai ketua KPPU bisa membukakan transparansi begitu dimana harga daging sapi import sapi import kemudian juga daging sapi daging kerbau dari India ini bisa terbuka secara transparan bisa dipaparkan supaya publik tahu bahwa betul loh harga daging kerbau itu 80 ribu tapi kenapa di pasar masih 110 begitu karena alasan-alasan tadi kah ada alasan terusan persoesnya yang macet gitu kan atau alasan apa tapi kan ini adalah fenomena yang belum terjawab jadi Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan bahwa harga sapi ekspor di Australia memang mengalami masalah pasokan harga sapi di Australia Utara dimana Australia Utara merupakan penyokong terbesar kepada sapi hidup ke Indonesia itu sudah mencapai 4,30 dolar Australia artinya sudah 46 ribu per kilogram belum termasuk logistik termasuk teks dan lain kemudian juga yang terjadi adalah saat ini fenomena musim hujan masih berlangsung seperti kita Indonesia landina climate change jadi masih ada hujan jumlah pasokan sapi lokal Indonesia hanya akhiri kebetulan hingga Maret 2021 jadi kita tidak memang sapi yang ada di Indonesia hanya cukup sampai 2021 ekspor ke Australia takut jika Indonesia tidak jadi pangsa pasar yang berlanjutan hingga tahun ke depan memang ada informasi bahwa pemerintah sudah melakukan lobby-lobby kemudian membuka pasar dari Brazil atau dari Meksiko kemudian yang di kiri Bapak-Ibu sekalian bisa lihat bahwa memang di Australia sendiri merupakan rekod terjadi bahwa harga sapi hidup mereka sudah mahal begitu nah sekarang yang di bawah adalah kebetulan sapi dan kelebaran secara nasional tahun ini mencapai 696 96 tahun dihitung dari pantun daging kapital kesediaan daging hanya 400 3.814 dan mengalami kekurangan 223 laporan importer bahwa stok daging yang ada di importer menurut BUMN sebanyak 6.000 tadi sudah disampaikan di selewat ini juga tadi lagi-lagi saya katakan Bapak-Ibu bisa lihat datanya terbuka bahwa berapa jumlah yang diekspor dari Australia ke Indonesia ke negara-negara lain begitu kemudian juga sama dagingnya juga sama begitu berapa yang masuk ini juga sama segmented Australia beef cattle export begitu jilai total export dari Australia ke Indonesia kita bandingkan dengan Vietnam begitu angka dari tahun ke tahun memang Indonesia masih di atas 466 ekor begitu kemudian juga angka daging sapi ini kita bisa lihat berapa yang diekspor dari Australia ke Indonesia ini yang saya coba jelaskan Bapak-Ibu sekalian adanya sebuah disruksi pasar dan pedagang daging sapi begitu tahun 2015 pasar kita itu hanya diisi oleh pasar daging lokal dan daging sapi import tapi 2019 kita sudah ada warnanya itu ada daging sapi frozen meat dan juga adalah buffalo gitu dulu ini memang tidak tidak ada permintaan daging daging kerbau tapi karena pemerintah membuka akhirnya meng-create diman baru akhirnya ada sebuah diman yang memang membutuhkan dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kebutuhan yang terus-menerus begitu akhirnya akan menggeser makin lama yang terus adalah pedagang daging sapi lokal begitu pertumbuhan daging sapi kerbau oleh daging kerbau import telah menggeser pangsa masal sapi daging sapi segar sebesar 25% daging sapi beku sebesar 8% di wilayah pasar Jawa Tabek adanya daging kerbau telah menciptakan segmentasi pasar baru di tangan pedagang pasarnya 32,8% artinya pangsa daging kerbau sekarang sudah menguasai di wilayah Jabodetabek itu 32,8% polanya terlihat dari satu setiap pedagang daging menjual sapi lokal tidak ada penjual daging yang hanya menjual laging kerbau import tidak ada pedagang daging yang hanya menjual laging sapi import jadi rata-rata pedagang di Jabodetabek semua sudah menjual mix gitu ini penelitian yang dilakukan oleh asosiasi pedagang daging Indonesia tahun 2017 diolah begitu jadi persepsi pedagang daging sapi saat ini ini yang kita bisa lihat bahwa pertimbangan menjual daging sapi ini rata-rata adalah persediaan pasokan keuntungan permintaan pasar daging dan jumlah nah yang yang bawah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian pedagang daging memang mengambil keuntungan untuk menjual daging kerbau artinya memang bahwa dengan menjual daging kerbau di lapaknya dia memberikan keuntungan lebih banyak lagi yaitu 20% pedagang yang menjual sapi lokal 35% alasan pedagang menjual sapi kerafaka penyintahan pasar 55% alasan pedagang menjual daging kerbau import karena faktor keuntungan ini yang saya katakan tadi bahwa kalau fenomena lebih banyak di Jawa tapi lepannya blok mendistribusikan daging kerbau hampir menyuruh ke wilayah Indonesia mungkin tinggal beberapa hanya Papua-Papua saja yang memang belum begitu jadi daging kerbau dijual sebetulnya adalah 8.000 tugas pemerintah tapi kita lihat inilah riset dari BPSP 2019 harga daging sapi nasional gitu sejak dimulainya daging impor nah daging kerbau impor kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa harga kita normal stabil terus di atas 100.000 sehingga bisa dikatakan sejak diberlakukannya impor daging kerbau sampai hari ini tidak pernah bisa mencapai harga eceran tertinggi begitu jadi apakah tujuan daging impor ini untuk menekan harga daging sapi atau memang memalah ikut kepada harga daging sapi ini datanya Bapak Ibu bisa lihat pemerintah juga mengeluarkan data dan rekodnya jelas tidak pernah kita temukan harga daging kerbau itu di atas 80.000 kecuali tadi yang Petodat bilang adalah lagi sedang operasi pasar itu hal-hal yang berbeda tapi harga normal itu lebih kepada di atas 100.000 begitu ini yang menarik ya ini kita lihat sejak 2016 sampai hari ini mungkin kita tidak pernah temukan harga daging kerbau ini di angka 80.000 impor laging kerbau melihikan peternak dan konsumen ini kami buat yang pertama adalah demotivasi peternak sapi peternak lokal tidak bisa mendapatkan insentif jika para pedagang menjual lagi sapi sekarang dicampur lagi-lagi tadi sebetulnya Bu Fini juga sudah mengakui dalam datanya bahwa memang ada oposan begitu jadi memang ada fenomena mengopos ini terjadi kajian-kajian riset semua mengatakan ada oposan walaupun saya tidak tahu bagaimana Pak Quadra dan teman-teman di KPPU masih belum juga menemukan adanya lagi oposan begitu ya pada pedagang yang mengopos sudah lagi yang harus sudah kan satu lagi yang harus kita pikirkan adalah khawatiran kita diorang peternakan Bapak Ibu semua adalah akan adanya potensi dari setelah demotivasi adalah depopulasi karena peternak lokal kita lebih menjual sapi betina untuk pasar-pasar harian mereka lebih menyimpan sapi lokalnya untuk jantan kepada pasar urban nanti karena mereka pasti akan dapatkan keuntungan ini yang perlu kita khawatirkan kemudian di Jawa Barat saja Mas Bay barangkali sebagai pengorang sebagai yang bergerak di daerah sapi perah sapi perah Jawa Barat lima tahun kebelakang ini sudah tertinggal jauh di atas Jawa Timur hampir rata-rata peternak sapi perah memotong menjual sapi perahnya untuk kebutuhan mengisi pasar lebaran begitu mudah-mudahan Mas Bay ini tidak juga yang peng user dari sapi perah petina produktif begitu kemudian ini yang tadi saya bilang praktik pengoplosan lagi sampai segar oleh penjual praktik pengoplosan terjadi karena pasar tidak memiliki pasitas udang pendingin sebetulnya ini yang selalu menjadi alasan karena rantai dingin kita masih belum sempurna sistem kita belum sampai merata hingga pasar tradisional yang terjadi adalah bahwa daging kerbau dibawa ke pasar di malam hari sebelum mereka menjual pada pagi hari kelihatannya menjadi seperti daging segar begitu yang ketiga adalah tadi kalau saya bilang sebetulnya kalau Pak Quadrat mengatakan bahwa di Sumatera mereka pengen-pengen saja menerima daging kerbau Bapak Bapak sekalian kita mesti ingat bangsa kita ini adalah bangsa pemakan bumbu kita lebih melihat rasa flavornya apalagi tadi rendang rendangnya enak pasti rendang itu yang dimakan bumbu bukan kualitas dari daging begitu kita berapa kali mengatakan dan kalau kita bicara daging sapi 65% pasar daging sapi kita adalah pasar pedagang bakso Bapak Ibu sekalian artinya kita memang tidak pernah mungkin sedikit sekali orang Indonesia yang direct makan kepada daging sapi yang lainnya adalah indirect melalui bakso melalui rendang karena rasanya begitu ya dan mungkin mohon maaf karena masaknya sudah berjam-jam dan kemudian juga sosis dan lain-lain konsumen kita kebingungan membedakan daging sapi segar dan daging kerbau begitu kecuali memang nanti apakah lembaga konsumen mengatur bahwa daging sapi kerbau itu harus di-labeling oleh daging kerbau sebetulnya dalam kampusnya sudah daging kerbau tapi di pasar memang ini yang lagi-lagi kejadiannya di pasar begitu konsumen juga untuk didugikan nanti didapat membedakan daging sapi segar dan daging kerbau impor begitu ini saya hanya kesimpulan suplai sapi bakalan Australia akan terbatas hingga 2-3 tahun ke depan artinya mereka akan melakukan recovery stok populasi nasional di Australia jadi harga bakalan sapi dipastikan tetap akan naik begitu dan tidak mungkin turun perlu kebijakan pemerintah terhadap peningkatan populasi secara holistik antar kementerian sehingga kadang-kadang antar kementerian memang lagi-lagi kita bicara koordinasi dan kolaborasi adalah hal yang mudah diungkapkan tapi mungkin sangat sulit untuk dilaksanakan begitu yang ketiga sekali lagi saya memohonkan kebijakan pemerintah untuk impor laging kerbal perlu ditinjau kembali karena tujuan awal sebagai stabilisasi harga dan sumber protein murah dan terjangkau hingga hari ini tidak dapat tercapai begitu jadi kecuali memang pemerintah merubah tujuan merubah regulasi bahwa laging kerbal memang tidak untuk menstabilisasi harga atau membuat protein semakin murah ya memang jualan aja lah asalnya begitu ya nyari untung begitu yang keempat tadi juga adalah Pak Pak Tata tidak sampaikan bahwa petraks lokal kita perlu mendapatkan perlindungan dan insentif yang jelas dan terukur agar populasi lokal kita terjaga dan kita tidak terperangkap pada jebakan pangan lagi-lagi kita khawatir bahwa ketika Australia sudah berkurang kita membuka impor dari Meksiko kemudian dari Brazil tapi kita tidak tidak memikirkan juga gimana sih peternak lokal kita yang makin lama makin tergerus begitu kita tidak ingin beberapa tahun ke depan populasi kita semakin lama semakin menurun begitu demikian saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Robi yang bisa saya garis bawahi yang paling krusial adalah disruption daging kerbau membuka pasar yang lebar sehingga memberikan peluang yang luar biasa dengan margin yang luar biasa cuman memang agak aneh ketika pasarnya sudah lebar dibuka marginnya sudah nampaknya lebar dibandingkan frozen-frozen yang lain nah namun ini yang diberikan mandat untuk impor daging kerbau ini hanya bulok ini agak menarik ini agak menarik jadi ada ceruk yang luar biasa ada margin yang luar biasa yang diberikan mandat hanya satu yaitu bulok nanti bisa ditelusuri lagi setelah bulok yang mendapatkan istilahnya yang mendapatkan porsi terbesar ini perusahaan mana ini jangan-jangan nanti juga ada porsi yang luar biasa di atas 60% oleh salah satu perusahaan ini ini juga harus menjadi perhatian khusus sehingga nanti bisa menelusuri kenapa harga kok nengger di angka 100 ribu daging kerbau ini yang harusnya menjadi kontrol tapi menjadi liar selanjutnya pemateri selanjutnya agar ini untuk menyempurnakan solusi ke depan walaupun ini nanti bisa kita pecah-pecah diskusinya antara diskusi mempersiapkan hari raya dengan diskusi jangka panjang begitu ya tapi untuk stimuler dari PT Widodo Makmur bisa memberikan paparan beberapa hal yang itu apa yang menjadi kegelisahan mas Robi ini bisa memberikan obat obat yang ini nanti menjadi role model terkait dengan proses pengembangan persabian kita dan masalah daging kita waktu dan kesempatan Pak Heri terima kasih Pak Bayaki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Narasumber sebelumnya yang saya hormati Pak Kondrat dari KPPU Bu Vini Pak Budi dari Pulog dan juga Pak Robi berkait gajian tentang kebijakannya luar biasa pada kesempatan kali ini saya diundang dalam forum yang sangat menarik dan sebelumnya mungkin mohon maaf kalau kemudian nanti beberapa yang kami sampaikan nanti tidak terlalu relate dengan pembahasan pada kesempatan kali ini karena harusnya kalau terkait dengan peran dari Vita Lotter secara umum mungkin asosiasi yang memiliki kompeten berkompeten untuk bisa menyampaikan data menyampaikan informasi dan juga apa namanya statement-statement yang berhubungan dengan importasi khususnya sapi yang dalam hal ini adalah Vita Lotter tapi pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sharing saja terkait dengan apa yang kami lakukan jadi memang tidak spesifik pembahasannya terkait dengan kondisi saat ini menyambut hari besar atau mungkin tadi Pak disampaikan maremak kalau untuk di Jawa Barat jadi kami akan sampaikan saja terkait dengan apa yang kami lakukan baik yang mudah-mudahan sih ini bisa menjadi salah satu alternatif model yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh baik oleh Fitlot ataupun institusi-industusi lain ataupun kelompok petani dan sebagainya sehingga ini menjadi sebuah pilihan-pilihan alternatif model yang kami lakukan dalam kontribusi yang menjadi rutinitas bahwa setiap tahun menjelang hari raya pasti ada kejolak ada kejolak harga dan kemudian juga ada hal-hal yang menyertainya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kodrat terkait dengan penegangan aturan penegangan hukum terkait dengan apa namanya persaingan usaha gitu ya jadi tadi mungkin sudah banyak disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa ya tidak kita bisa pungkiri saat ini menjelang lebaran menjelang hari raya harga sudah senemikian tinggi bahkan tadi disampaikan oleh Pak Roby di kajiannya bahwa ini rekod gitu ya bahwa tahun ini kita sebagai pelaku usaha di sektor sapi potong itu mengalami lonjakan harga yang tidak wajar gitu ya yang memang mungkin sebagai pelaku usaha belum pernah kami alami sebelumnya sehingga harga tadi disampaikan sampai di 3,8 gajian dari Pak Ketua KPPU tadi disampaikan bahkan sampai di posisi 4 USD sehingga mau tidak mau harga saat sampai di Indonesia itu sudah menyentuh di angka 56 bahkan sampai 59 ribu jadi memang sebuah harga yang tidak wajar kemudian tadi disampaikan juga gajiannya bahwa harga di level pasar gitu ya harga daging sudah menyentuh di angka rata-rata sudah di atas 120 ribu ada 126 129 di masing-masing daerah tadi responnya berbeda-beda terkait dengan ketersediaan sapi atau daging yang ada di area tersebut gitu jadi izin mungkin coba kami share sedikit tadi juga mungkin sudah dipaparkan banyak oleh Pak Robi terkait kajiannya terkait apa namanya supply dan demand yang juga dari Pak Kudra juga sudah disampaikan mungkin sedikit kami ulas kembali bahwa dari neraca dagang yang tadi mungkin secara data ini kami ambil dari apa namanya publikasinya BPS dan juga dari kementerian bahwa tadi juga di highlight sama Pak Robi bahwa defisit gitu ya defisit ketersediaan antara supply dan demand nasional itu di angka kira-kira di 200 ribu ton untuk di tahun 2020 dan dari kalau kita lihat dari 2016 sampai 2020 trendnya adalah naik gapnya antara supply dan demand kemudian pemenuhan terhadap defisit jadi kalau kita juga ambil dari data yang terupdate itu apa namanya porsi dari sapi importasi sapi ini bergerak antara 500 sampai 600 ribu mungkin anomaliknya turun di angka di 2020 itu ada penurunan mungkin karena faktor dari pandemi sehingga secara numbers itu turun di 2020 sehingga kita lihat dari pemenuhan defisit tadi kira-kira peran dari importasi sapi ini yang dilakukan di level David Lottery ini kira-kira range antara 30 sampai 50% jadi dibandingkan dengan tadi apa namanya import dari daging peku baik dari Australia dan juga dipenuhi dari daging berbau dan peran dari jika tadi saya sampaikan dari data ini memang kita lho ter memiliki peran pemenuhan terhadap kebutuhan defisit kekurangan daging secara nasional tadi punya peran sekitar 35 sampai 50% inilah yang kemudian kami selaku pelaku di usaha besapi potong melakukan aktivitasnya di sini jadi walaupun saat ini tadi disampaikan sebagai pelaku berdarah-darah dengan harga yang kami dapatkan saat ini kemudian juga harga market yang apa namanya yang cenderung penyesuaian terhadap harga baru itu juga belum terjadi kalau dari sisi kami gitu ya terus kemudian ya terpaksa kami dengan berat pun gitu kami terus melakukan aktivitas ini bahkan mungkin diantara teman-teman fitro terada yang terpaksa mungkin harus mengurangi populasi terus kemudian mungkin ekstrimnya harus ada yang berhenti terpaksa karena dengan kondisi yang ada saat ini kemudian apa namanya secara peran gitu ya ini dari beberapa publikasi yang coba kami simpulkan bahwa setiap sapi atau sapi hidup yang masuk ke Indonesia kemudian dipotong di Indonesia itu memiliki peran menggerakkan kira-kira 120 sektor industri lainnya itu mungkin hampir semuanya kita paham bahwa dengan sapi dipotong di Indonesia itu ada aktivitas mulai dari distribusi mulai dari aktivitas di RPH kemudian aktivitas lain yang berhubungan dengan apa namanya proses distribusi sapi pemeliharaan sapi pemotongan sapi dan kemudian sampai kemudian sapi ini menjadi barang-barang konsumsi lainnya tidak hanya daging segar tapi juga menjadi daging olahan sehingga kalau dari riset ini bahwa setiap rupiah gitu ya dari sapi itu akan menimbulkan atau berimpak terhadap value itu atau ada value itu sekitar 1,8 sampai 2,3 jadi ini kami sampaikan terkait bagaimana sapi yang diimpor ke Indonesia kemudian peranannya setelah sapi itu dipelihara kemudian menjadi daging dan juga produk turunan nah ini juga apa namanya impact dari aktivitas pengembukan sapi di Indonesia ini sesuai data yang pernah dirilis oleh Gabus Windo itu adalah 29.000 klaimnya terkait dengan seluruh aktivitas dari feedlotter yang ada di Indonesia kemudian juga ada berimpak terhadap ekonomi itu terkait dengan ketersediaan pakan baik Bapak Ibu sekalian izinkan kami sekilas menyampaikan tentang perusahaan kami PT Widodo Amur Berkasa di bawah kami memiliki 5 lini bisnis salah satunya yang saat ini menggeluti di sapi atau dipengembukan adalah di PT Pasir Tengah ini dan ini milestone kami sekilas kami memulai bisnisnya tahun 1995 sampai sekarang ini oke baik ini terkait dengan fasilitas yang kami miliki Bapak Ibu sekalian kami miliki farm di Janjul di Jariu di Jelengsi dan juga punya fasilitas fitil dan juga rumah potong jadi secara integrasi sebenarnya kalau tadi disinggung terkait dengan efisiensi itu mungkin kami di sini apa namanya bisa melakukan aktivitas yang cukup karena memang integrasi mulai dari proses fattening sampai proses kemudian potong sampai kemudian menjadi mid processing itu ada di satu pawasan di kami nah ini mungkin beberapa aktivitas yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian jadi kami di internal ada apa namanya research on farm bekerja dengan beberapa bekerja sama dengan beberapa perkuruan tinggi ini kami seperti ini contohnya yang kami lakukan terus kemudian ini beberapa berit yang kami hasilkan terus ini adalah pengembangan mungkin juga terkait dengan apa namanya yang banyak saat ini mungkin didiskusikan terkait dengan Belgian Blue kami melakukan juga riset bersama-sama dengan UKM dan juga Universitas Liensi dari Belgia terkait dengan pengembangan Belgian Blue yang apa namanya targetnya memang cukup panjang untuk ketemu final stock di 2025 ini kami menyebutnya dengan proyek untuk mewujudkan sapi gama ini juga ada pengembangan Galician Plone ini road map-nya mungkin juga kira-kira waktunya cukup panjang dan juga ini aktivitas yang saat kini kami lakukan di perusahaan kami kami punya aktivitas pembiakan dengan populasi Indok di 2.500 ekor terus kemudian kami nah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kami melakukan aktivitas berikutnya kalau kemudian ada regulasi yang kemarin 1 banding 5 walaupun semua kita keberatan termasuk juga kami karena memang tidak pada porsi yang pas regulasi itu misalnya diterapkan dan alhamdulillah mendapatkan relaksasi sementara ini untuk penerapannya sehingga kami masih punya apa namanya nafas sehingga ya ini sebenarnya tanpa kebijakan itu pun kami di di perusahaan sudah melakukan aktivitas pembiakan walaupun memang kalau secara volume ya tidak mungkin menuju ke angka 20% gitu ya dari populasi ini beberapa aktivitas yang hasil pembiakan yang ada di kami terus kemudian akhirnya aktivitas tweeting nilai mendorong kami untuk melakukan kemitraan jadi mungkin ini menjadi mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya sebuah sebuah apa opsi atau alternatif itu untuk model yang bisa kita terapkan mungkin bersama-sama atau kita kaji bersama-sama paling tidak walaupun penerapannya nanti memang tergantung dari dari apa namanya masing kebijakan dari masing-masing perusahaan atau masing-masing peternak atau kelompok ini sehingga ini sedikit kami ceritakan tentang model kemitraan jadi kami menggantin beberapa stakeholder terkait dengan kemitraan ini yang kami berperan sebagai inti sehingga semua hal yang terkait dengan kemitraan ini kami yang berposisi untuk apa namanya menciptakan modelnya dan juga bertanggung jawab berada prosesinya jadi ada perbankan ada asuransi kemudian ada plasma ini model modelnya apa namanya kami menciptakan ini ada tiga model sebenarnya sih model umum tapi kami coba pangkas waktunya sehingga secara peng secara pembiayaan ini bisa diakomodir oleh bank karena memang durasinya kita pendek-pendekin sehingga apa namanya sejauh ini dengan perbankan dan juga asuransi dan juga peternak yang terlibat dalam prosesi ini masing-masing pasal atau masing-masing step ini memperoleh hasil yang yang apa yang ideal gitu ini modelnya dengan pembesaran 11 bulan kemudian ada pengemukannya 7 bulan karena di peternak sehingga waktunya agak panjang nah ini gambaran saja tentang aktivitas ini kami dari 2017 sampai 2020 walaupun mungkin kalau dari sisi jumlah tidak apa namanya sangat signifikan gitu ya hanya berkontribusi antara 900 sampai 1000 ekor per tahun tetapi yang kami apa namanya highlight adalah modelnya ternyata model dari kemitraan yang biasanya kalau kita bicara pembitan atau pembiakan itu waktunya panjang tidak penggembel gitu tetapi dengan konsep atau model ini ternyata bank dan juga asuransi bisa masuk sehingga beban di kami untuk melihara sapi dengan atau sapi hasil pembitan atau pembiakan yang cukup panjang tadi bisa kami potong-potong dan juga yang lain aktivitas yang kami lakukan adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah pemitraan hijauan untuk mensupport kebutuhan hijauan yang ada di kami jadi ini beberapa stakeholder yang saat ini terlibat Pak Ibu sekalian perbankan baik Bank swasta maupun Bank BUMN jadi mungkin itu Pak Ibu sekalian mohon maaf sekali lagi kalau pembahasannya agak melenceng dari pembahasan kita terkait dengan menyikapi harga menjelang lebaran tapi karena memang yang kemarin sudah kami sampaikan ke Panitia bahwa kami menyampaikan dalam porsi ini saja karena kalau porsinya terkait dengan kebijakan saya yakin dari pemangku kebijakan yang menjadi narasumber hari ini sudah sangat kompeten untuk menyampaikan itu dan juga kajiannya tadi sudah diurai oleh Pak Roby saya pikir sudah sangat komprehensif untuk kemudian mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk diskusi pada kesempatan kali ini mungkin itu Bapak-Ibu sekalian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Selanjutnya kalau yang dari Kemendak jadi ya hadir enggak ya kalau tidak kita langsung serahkan ke audien untuk bisa menanggapi dan menanyakan ke beberapa pemateri tadi ada beberapa stimuler yang bisa kita gagas untuk mengantisipasi beberapa ketidakadilan diskriminatif yang seperti itu bisa kita coba urai bareng-bareng sehingga ke depan apa yang sudah berjalan ini bisa kita sempurnakan kami persilahkan yang ingin bertanya baca aja yang di chat itu Pak PYG satu-satu oh siap ada yang chat itu di chat banyak satu-satu ya chat sudah di chat masih lama dua jam lagi terima kasih suaranya kecil Pak sudah terdengar sudah-sudah jelas ya oke dari Pak S.Y. Arifin daging kerbau frozen kan dimaksudkan untuk mengendalikan harga daging sapi segar yang melangit kenapa daging kerbau frozen justru ikut naik gagal dong misi daging kerbau frozen atau ini karena kartel daging kerbau frozen yang menguasai daging dari bulop mohon diawasi dan ditindak oleh KPPU dari Pak Rohadi Toaf harus ada transparansi pasar penegakan harus ada transparansi pasar dan penegakan hukum daging daging kerbau ditulis sebagai daging kerbau demikian juga untuk daging sapi beku dan daging sekarang memang ini agak sulit berbicara di pasar dari Mas Diki Adi Woso tidak ada sistem kuota justru sistem kuota yang bisa mengakibatkan moral hazard ini nanti bisa dijawab sama pihak Deptan dan Kemendak harusnya dari Mas Gikin Ginanjar pemerintah secepatnya dapat memfasilitasi dibukanya sumber pasokan sapi potong dari negara-negara lain seperti Meksiko Brazil Argentina selain Australia untuk menjaga kesinambungan pasokan sapi potong selama Australia bermasalah dengan populasi sapi potongnya dalam kaitan terhadap ketersediaan dan keterjangkauan daging sapi di Indonesia ini kemarin juga nampaknya sudah difasilitasi namun sampai sekarang belum datang-datang dari masyarakat agribisnis dan agroindustri apa bedanya impor daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku oleh BUMN dan swasta kan sama-sama masuk ke Indonesia sebaiknya jangan dimonopoli oleh BUMN kalau impor daging kerbau tujuannya tujuannya menurunkan harga dan ternyata dengan diberikan monopoli ke BUMN tidak terjadi penurunan harga sebaiknya izin dibebaskan ke semua importer biar harga bisa bersaing dan tujuan pemerintah tercapai untuk menurunkan harga ada apa harus hanya ke BUMN dari Mas Andi Subiakto hak setiap warga negara sama ini nanti harus kita sikapi bersama mungkin disitu dulu kita lanjut nanti apa yang sudah saya bacakan bisa dijawab oleh beberapa narasumber untuk disikapi terima kasih untuk sesi keduanya nanti saya baca kembali Mas baik saya mohon izin menjawab dulu boleh mas boleh boleh siapa Pak saya ingin menyampaikan apresiasi pertama ya ini ada ada yang memberi ide kalau kalau gitu daging kerbau ini menjadi sudah jadi pasar sendiri ya dalam 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 domain KPPU memang kami harus lihat pasar relevan sementara ini kami menganggap daging sapi dan daging kerbau ini adalah relevan nya market sama artinya mereka walaupun daging kerbau beda dengan daging sapi kata Pak Betop bedakan tapi pada saat kita bicara di pasar maka mereka substitute sama-sama lain itu di kami maksudnya ranahnya adalah ranah pasar relevan yang sama tadi disampaikan apakah ini mungkin dipisahkan menjadi pasar relevan yang berbeda sehingga ada kartel kerbau ada kartel sapi itu ide yang nanti kami coba pelajari karena kalau kami pisahkan maka ada risiko juga ada risiko juga karena pelakunya bisa saja sama saja plus tadi tidak sulit kita memisahkan kerbau dan sapi karena pada faktanya juga memang mereka sama-sama substitute itu yang jelas yang kita bisa sampaikan tapi KPPU akan coba melihat apakah memang lebih baik dibedakan pasar relevan-nya ya tapi saya sudah sampaikan terlebih dahulu antisipasi ini adalah memang sulit karena memang secara secara pasar tersatitusi kemudian kemudian tadi ada yang saya dengar tentang masalah kuota jadi yang KPPU tawarkan bukan kuotanya memang kuota juga bisa menjadi moral hazard kita juga yakin bahwa kalau pemerintah model-model kuota seperti biasa seperti yang kita lakukan sekarang ini kan sebetulnya kuota jadi ada kemampuan lokal itu diperkirakan sekian kebutuhan perkiraan sekian kurangnya diimpor gitu ya impornya nanti ada kuotanya apakah tersuasa seperti dulu atau ke BUMN seperti sekarang impornya nanti distributornya siapa yang kami usulkan sebetulnya lebih ke pembagian kuotanya ya bukan pembagian kuota antar si peng antar importer atau antar distributor bukan susul ke kuota antar wilayah antar daerah lah jadi saya kira agak berbeda tapi saya juga memahami bahwa memang kuota ini apa namanya punya sisi negatif dan juga positif tapi kami sementara memang bicaranya hanya menginginkan kuota ini diatur tiap wilayah bukan tiap importer bukan tiap distributor seperti itu lalu juga bicara masalah apa bedanya swasta dengan BUMN sebetulnya tadi sudah dinyatakan oleh penanya sendiri ya saya lagi baca nih memang gitu pak jadi memang ini sistem coba-coba kalau di swasta bebas tidak jalan harga tetap naik apakah dengan intervensi lewat BUMN juga bisa turun ya ini kan sudah kita tinggal lihat jawabannya di akhir tahun mungkin ini kan gantian nih tadinya yang ditunjuk untuk perbau saja sebagai contoh tadinya berdikari kemudian PPI kemudian bulog itu kan tiap-tiap yang pegang siapa kan ada kinerjanya baik itu harga baik itu ketersediaan apakah data dari Kementag atau Kementan juga Kement Penusian terutama yang terkait dengan olahan agro ini bisa menjadi alat teman-teman menilai termasuk kami juga nanti kami bisa saya juga ikut membuat kajian apakah betul memang ada dampak pada saat BUMN ini ditunjuk sebagai importir untuk tadi intervensi pemerintah dalam upaya mengendalikan saya kira ini kalau ditanya kenapa hanya ke BUMN ya mungkin tidak hadir ya tidak ada teman-teman dari Kementerian BUMN saya kira ini adalah apa namanya kalau saya sih dari KPPU berpendapat tetap kami berpikirnya distributor ini jadi masalah siapapun importirnya bagi kami tidak akan pernah selesai yang namanya harga naik ini silahkan teman-teman yang mungkin hak impurnya hilang swasta ini kan seperti curhatan jadi bagi kami KPPU siapapun importirnya sebetulnya masalahnya ada di distributor karena ini beda panjang ada panjang ada pendek ujungnya ke harga saya kira itu Pak baik terima kasih Assalamualaikum dan saya samit Pak karena harus tentu berapat iya iya Pak makasih Pak semuanya iya iya Pak Pak Bayhaki boleh iya mari makasih Pak Bayhaki makasih Pak Koldrat saya apa sepedapat sekali Pak memang tadi distribusinya Pak saya mencoba dari Kementeran mencoba menggambarkan rantainya disinilah kita perlu tadi yang Pak Koldrat nyatakan dimana ini masalahnya semua ya Pak jadi terima kasih nih udah dukungan dari Pak Bayhaki kita udah dapet dukungan penuh dari KPPU nih sebelum Pak Koldrat juga apa lift Pak kami juga untuk yang besar sama yang kecil mendekatkannya dengan kemitraan Pak dan ini sekali lagi sama dengan bersama dengan KPPU Pak terutama dengan Pak Hakim dan Pak Lukman Pak mohon izin Pak untuk ayam untuk apa kita kemitraan nih Pak kemitraan yang empat saling saling menguatkan saling percaya saling menguntungkan akhirnya nanti Pak ya Pak ya mohon dukungan lagi Pak ketua ya Pak ya Pak ya kezalam Pak Bayhaki terus saya mau merespon jadi tadi yang udah yang tentang kuota tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Koldrat ada lagi tambahan sedikit Pak sebenarnya kalau untuk yang suasakan tidak ada kuota nah yang ini kan yang masih kita agak sebenarnya ini yang agak rawan adalah terus terang yang kerbo dari India karena itu belum negara bebas Pak kan gitu kenapa sampai saat ini hanya porsinya untuk BUMN satu kalau ada apa-apa Pak kita sudah bisa berhentikan kalau udah rame gitu kan susah Pak ini jadi kita bisa hentikan kemudian yang pertama yang juga sudah kita lakukan sebenarnya adalah menanyakan kepada daerah-daerah Pak tadinya kita harapkan ini memang hanya di Jabodetabek saja gitu sehingga bisa kalau ada apa namanya kalau ada dampak terhadap penyakit kita bisa monitor dan kita bisa tutup gitu Pak makanya makanya masing-masing daerah juga kita tanyakan Pemdanya mau gak nerima ini seperti itu dan harus kita akui Pak dengan adanya kondisi yang seperti ini dua tahun terakhir kan lebaran Alhamdulillah ini harga juga gak 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 apa ya naiknya gak terlalu meroket banget sampai sampai 300 ribu kan kita bisa jaga lah istilahnya seperti itu terus yang untuk apa namanya tadi ke arah pendistribusional ini selain mempengaruhi harga tadi adalah keamanan pangan ya Pak terus yang pertanyaan Pak Gingin untuk selain Australia insya Allah kami sedang melakukan juga Pak dengan Meksiko kan cuma Meksiko ini kan luas ya ada barat ada timur nah kita ambil yang paling dekat lah dengan dengan kita sehingga nantinya ongkos dan dua waktu kan mempengaruhi harga lagi kemudian juga dari apa namanya dari Amerika juga dari mana saja Pak kita terus melakukan komunikasi G2G untuk mencari alternatif kita bisa dapat pasokan dari mana lagi dari negara yang intinya tapi pertamanya yang bebas FMD itu mungkin Pak tambahan dari saya mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan kepada yang bertanya makasih terima kasih Bu Fini ada audiens yang lain yang memberikan itu dibacakan saja itu terakhir itu Pak oh ya saya bacakan untuk Bu Fini ya untuk Bu Direktur Fini Bu Fini apa bedanya menghentikan BUMN dan swasta toh izinya melalui rekomendasi Gementan mungkin bisa langsung dijawab baik Pak saya coba jawab baik saya coba jawab untuk sesuatu sifatnya emergency kita mulainya memang tidak kita lepas ke semua dulu kan Pak swasta ya Pak tapi kan seperti tadi beberapa peraturan kan kita bisa evaluasi hasil dari masukan diskusi saat ini bisa kita menjadi bahan evaluasi juga tentunya seperti apa kesiapan evaluasi apa yang sudah BUMN melakukan dan apakah ini bisa dilepas untuk ke swasta saya rasa seperti itu jadi semua berproses saya pikir jadi ini termasuk menjadi feedback dan akan menjadi pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan tentunya terima kasih terima kasih begitu penjelasan dari Ibu Vini bahwa ini masih dalam tahap penjajakan yang mana ini akan menjadikan landasan untuk evaluasi semoga betul adanya bahwa poin pertama tidak dimonopoli oleh BUMN yang pertama yang kedua proses distribusi yang awalnya memang kerbau daging kerbau ini diperuntukkan untuk daerah-daerah yang rawan harga rawan stok karena masih mengingat masih apa namanya masih rawan penyakit belum bebas negara yang kita impor negara yang berpenyakit maka dari itu se-yogjanya harus ada aturan yang lebih ketat lebih keras untuk supplier untuk distributor ketika menyebarkan seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Robi dalam penelitiannya yang lain dari audien saya bisa sedikit boleh jadi saya menarik ini ketika Ibu ini tadi mengatakan bahwa pemerintah agak sedikit khawatir dengan FMD yang dari India karena sebetulnya kan Kementerian Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi dimasuk artinya pemerintah sendiri disini sudah memperhatikan dan mempertimbangkan akan resiko yang akan dihadapi nah pertanyaan saya bagi pemerintah sebetulnya apakah pemerintah juga melakukan surveillance terhadap resiko atau risk analisis sesudah sejak izin import ini diberlakukan begitu supaya peternak clear apalagi tadi yang saya paparkan bahwa ini sudah hampir seluruh Indonesia tidak hanya di Jabodabek jadi ketika ada outbreak semua pasti akan kena ini bukan lagi hal yang cuma untuk Jabodabek terima kasih siap Pak Roby kami ya pasti kami lakukan itu Pak artinya tim terutama nanti tim dari yang terkait dengan aspek kesehatan hewan bekerja sama juga dengan LITBANG dan juga mungkin melibatkan Pak dan Ibu semuanya kita tunggu ya Pak ya apa namanya tadi termasuk masukan dari Pak Roby kajiannya segala macam dan kita akan implementasikan ini sudah sedang berlangsung Pak tapi belum di-publish gitu ya intinya apalagi kondisi mau lebaran gini nanti dulu lah Pak kita sekarang yang penting Pak Bayhaki masyarakat tenang berlebaran karena aturan tidak boleh mudikan pangan cukup gitu loh mau bikin rendang mau masak apa ada tersedia dan yang mungkin satu lagi Pak Bayhaki dan Bapak Ibu semua adalah kesadaran masyarakat bahwa membeli membeli produk produk peternakan ini khususnya daging sapi kalau bisa udah ke arah yang rantai dingin lah karena itu jauh lebih aman jadi jangan lagi ya ini ini saya juga mengajak peran serta semua ya untuk yang lebih aman yang lebih sehat itu benar-benar yang sudah beku atau chill daripada yang masih berdarah-darah Alhamdulillah kita orang Indonesia masih kuat di perutnya tapi kan tadi Pak Pak Dida juga ada memang harus ada apa ya kejujuran juga dalam menjual ini daging kerbau daging kerbau ini daging sapi jangan dicampur nah kalau kita makannya sudah konsumen sudah orientasinya ke kemana ke produk buku insyaallah oh ini akan lebih sehat lagi untuk kita semua. Itu mungkin himbawan dan juga menanggapi dari yang dinyatakan oleh Pak Robby. Terima kasih. Menegaskan dari apa yang disampaikan Pak Robby, Bu Vini, jadi kekhawatirannya begini, karena ini ceruk pasarnya sudah terbangun, ketergantungan masyarakat terhadap daging India itu sudah sedemikian rupa, apalagi kalau pihak distributor bisa menjual murah, dengan laba yang menggiurkan seperti itu khawatir kebablasan, Bu. Ya ini warning. Siap, siap Bapak. Berarti kita fokus ini kekajian tentang dampak dari peredaran pendistribusian daging kerbau yang sudah merata ya? Ya, jadi begini, usulan dari moderator juga, kalau daging frozen mahal, itu tidak ada persoalan bagi masyarakat. Karena ini pasarnya menjadi terbelah, daging fresh harganya mahal juga jalan, daging frozen India murah juga jalan, karena pasarnya sudah teredukasi sedemikian rupa. maka kalau daging yang mahal tidak ada persoalan bagi masyarakat, pilihannya adalah sterilisasi. Artinya tidak perlu daging India itu masuk, karena yang mahal pun masyarakat kita juga tidak ada masalah. yang terpendapatkan adalah supply-nya tidak tersendal. Ada ketercukupan supply, mahal pun tidak ada masalah. Sehingga akan bisa kembali nanti, yang lebih diprioritaskan adalah negara yang relatif sehat, dan kalau bisa, porsi frozen-nya dikurangi, porsi feeder atau fattening-nya itu yang ditambah. Sapi hidupnya yang ditambah, karena ikutan dari proses pemberdayaannya itu lebih luar biasa. Itu usulan dari moderator demikian. Mungkin ada yang lain, sambil menunggu waktu sampai jam. Itu Pak Mufid itu, angkat tangan itu Pak Bek. Oh ya, mari-mari Pak Mufid. Mari, masuk. Sudah ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Terima kasih Pak Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama mengenai tingginya harga daging. Tingginya harga daging ini siapa yang menikmati keuntungan dari tingginya harga daging? Karena kalau harga sapi di tingkat bawah, di tingkat petani, dan lain sebagainya, sampai akhir ini juga tidak terlalu banyak bergerak. Artinya dia tetap. Tetap. Artinya ketika ini menjadi tinggi, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam tata niaga atau mata rantai perdagangan daging sapi. Jadi, prinsipnya sebetulnya petani dia hanya bukan masalah tinggi tidaknya harga daging di pasar, tetapi seberapa dia pendapatan yang dia terima. Prinsipnya di situ saja yang istilahnya menjadi perhatian atau menjadi titik berat bagi peternak, terutama peternakan rakyat untuk sapi. Terus yang kedua, mengenai impor daging, kerbo, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kan bukan barang baru, ini sudah lama, dan ini juga sudah, insya Allah ini sudah di atas 5-7 tahun yang lalu, Pak, ini dipulirkan. Dan beberapa teman-teman di akademisi juga sudah memberikan masukan bahwa daerah-daerah yang menjadi sumber impor kerbau ini, itu belum bebas dari penyakit kuku mulut. Karena ini nanti kalau dipaksa untuk dimasukkan, maka akan memberikan masalah baru bagi pengembangan apa namanya, ternak potong besar di Indonesia, baik itu mau sapi maupun kerbo. Karena kuku mulut ini tidak hanya di kerbo, dia juga ke sapi. Dan izin impor ini juga pemerintah yang mengeluarkan, artinya pengendalinya semua kan tetap di pemerintah. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana koordinasi antar kelembagaan, antar kementerian, departemen di pemerintahan ini menjadi catatan. Sehingga satu mengizinkan, tetapi satu memberikan keberatan untuk memasukkan barang ini ke Indonesia. Terus yang ketiga, ini bagaimana upaya dari pemerintah, terus terang, suasembada daging Pak Bayaki, ini sudah di atas 11-12 tahun yang lalu itu sampai hari ini tidak tercapai. Saya masih ingat teman-teman di Ikatan Sarjana Pertanakan di Indonesia tahun 2010, itu sudah mengatakan bahwa itu tidak mungkin dicapai. Dipaksakan sampai kalau tidak salah, terakhir itu tahun 2013, itu pun juga tidak bisa tercapai. Dan teman-teman sudah menyatakan, itu sulit untuk dicapai. Kalau tidak ada penanganan yang serius oleh pemerintah terhadap pemotongan-pemotongan induk produktif yang ada di Indonesia. Mestinya kita memang impor. Impor ini impor hanya untuk sementara ketika program pengembangan induk produktif ini kita mulai kerjakan. Nanti kalau sudah bisa mencapai populasi yang diinginkan untuk produksi daging lebih baik, maka impor itu ya akan dikurangi secara perlahan. Tetapi buktinya pemerintah juga kesulitan untuk mengendalikan produktivitas betina. Sehingga ini juga menjadi PR besar bagi teman-teman di Dijern Pertanakan dan di Kementerian Pertanian. Bagaimana untuk membackup upaya-upaya kembali lagi swasembada daging ini bisa enggak kita lakukan. Kami mau informasi juga bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Dirjen maupun dari Kementerian Pertanian terkait dengan swasembada daging. Terus yang keempat, ini mengenai perunggasan. Jadi kalau hari ini barangkali lebih banyak fokus di daging sapi atau daging kerbo ya. Hari ini pun mahal di daging ayam. Sedangkan kalau kita melihat jumlah populasi atau bukan populasi ya, jumlah produksinya daging sapi ini 1 per 9 dari produksi daging unggas. Artinya, artinya kenaikan di harga daging ayam, carut-marut harga di daging ayam, ini juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial. Ya maaf saja kalau daging kerbo, daging sapi, ini paling tidak kelas menengah ke atas yang menikmati. Tetapi untuk daging ayam, ini tukang becak pun akan beli daging ayam hari ini. Sehingga ini juga mohon nanti menjadi perhatian juga. Dan saya rasa untuk daging ayam regulasi sudah cukup banyak baik dari kementerian maupun dirjen. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman di kementerian, di dirjen peternakan ini mengawal kebijakan-kebijakan ini. Mengawal kebijakan-kebijakan ini. Terus terang, sampai hari ini ya masih ya dari teman-teman dirjen, hari ini yang dilakukan itu adalah cutting HE atau memusnahkan telur menjelang menetas. Ini sudah insya Allah sudah berjalan sampai 3 bulan. Dan ini memang bisa menjaga stabilitas harga di tingkat bawah. Tetapi kalau terlalu tinggi juga nanti memberatkan konsumen. Dan yang keempat, saya sepakat dengan dari kementerian bahwasannya memang kita harus mengedukasi untuk masyarakat mengkonsumsi daging dingin. Jadi frozen meat ini harus diedukasikan. Kenapa? Karena frozen meat ini tidak akan mengenal musim. Musim apapun akan tersedia. Sedangkan kalau daging segar itu sangat dipengaruhi musim. Musim penyakit nanti ayam susah, sapi susah ya pasti akan naik. Harga daging juga akan pasti naik. Tetapi ketika ada frozen meat, maka ini akan bisa menjaga stabilitas harga. Dan yang menjadi pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana frozen meat ini harganya juga bisa ikut naik, menyamai harga segar. Ini yang lucu. Dan ini sebetulnya praktek-praktek bisnis. Kalau di ayam itu sudah menjadi perilaku teman-teman yang bermain di frozen meat. Pada saat harga murah, maka dia akan memasukkan sebanyak-banyaknya daging ke dalam full storage. Kalau perlu, harga itu digiring sampai titik terendah. Titik terendah kalau sudah tidak kuat lagi, mereka sedot semua, stok yang ada di lapangan, yang ada di pasar, masuk ke frozen meat, masuk ke full storage. Setelah itu nanti pelan-pelan harga akan dinaikkan. Pas dah saat harga itu sudah naik mencapai puncaknya, daging beku ini baru keluar ke pasaran. Sehingga ini ya marginnya cukup luar biasa. Kalau diunggas ini sudah bukan hal baru, Pak. Ya maaf, kalau diunggas untuk yang perilaku frozen meat ini sudah bukan hal yang baru. Kalau di sapi saya belum paham. Karena, ya maaf, saya mulai 99 itu bekerja di bisnis perunggasan. Jadi ya kurang lebih lah beberapa hal yang di perunggasan saya sedikit memahami. Kurang lebih itu Pak Baiku. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Pak Behaki. Siap? Saya bisa masuk, Pak. Mari-mari, Pak. Ditambahkan sekalian, Pak. Pak Behaki, saya mau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk mengembangkan suatu komoditi, apalagi berbicara suasembada di dalam negeri, apabila kita masih menganut harga supaya murah, ini adalah petaka bagi kita. Saya mungkin agak berbeda pandangan. Kalau kita selalu harga naik terus langsung impor, dibuka negara-negara baru untuk impor. Akhirnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, narasumber tadi, populasi komoditi kita, terutama sapi ya, itu akan tetap dia akan tidak menarik bagi petani, atau pengusaha, tani, atau siapa saja untuk mengembangkan peternakan. Ini sudah terjadi beberapa puluh tahun suasembada kita canangkan, tidak sukses, dan triliunan rupiah habis untuk itu. Itu yang pertama. Jadi paradigma untuk harga murah untuk komoditi kita mungkin juga harus ditijakkan beli. Saya kasih contoh, pada saat jagung ya, kebetulan kami mengembangkan jagung, pada saat jagung murah, tidak menarik bagi petani untuk berkanam jagung. Tapi begitu 2015, 2016 ditetapkan HET oleh pemerintah harganya tinggi, dan di stop impor, luar biasa, petani bergerak untuk jagung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya memasuki air raya daripada sapi ini 2008. Itu perintah daripada Presiden SPY 2008 kepada Menteri Pertanian. Saya mengikuti bagaimana kita ke Brazil, Uruguay, Paraguay, dan Argentina untuk mendapatkan pasokan daging saat itu. Nah, yang lucunya pada saat itu kita mau impor, kita terkendala dari penyakit mulut dan kuku. Padahal Brazil itu bebas dengan vaksin sudah berpuluh tahun. Ini lucu. Selalu image kita di Indonesia ini, kalau bebas itu harus salah bebas murdi tanpa vaksin. Apa bedanya? Bebas dengan vaksin, dengan bebas tanpa vaksin. Sama-sama bebas. Tidak ada lagi penyakit di dalam tubuh hewan itu. Ini juga paradigma yang saya rasa, saya berhadapan dengan tim ahli dari Kementerian Pekatan, di JINPKH ini aneh gitu. Kenapa kita membedakan bebas dengan vaksin, dengan bebas tanpa vaksin. Terlalu ketat gitu. Nah, tiba-tiba di 2017, 2018 kita buka impor lagi dari Brazil. Ini kan lebih lucu lagi. Aneh lagi kan gitu. Nah, diberikan kepada WMN. Ini lebih aneh lagi. Saya melihat ini ada hal-hal yang tidak baik ya, untuk kita melakukan peningkatan produksi sapi dalam negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga ditugaskan ke Meksiko dengan program holistik daripada suasembada. Dimana kita harus mendapatkan induk, bukan betina produktif. Tapi yang lucunya, Kementerian Pertanian mengatakan kita membeli betina produktif, bukan induk. Dengan harga 25 juta. Ini aneh juga. Kalau kita mau berbicara suasembada yang lebih bagus, harusnya kita beli induk. Kenapa harus hanya beli betina produktif? Nah, kenapa dulu, di dalam program holistik yang kita bawa dari masyarakat agribusiness dan itu sudah sampai ke Jokowi, dimana induk yang kita impor, kemudian bakalan juga kita impor, daging juga kita impor. Sekaligus. Dan negaranya adalah negara yang bebas penyakit mulut dan kukuh. Dan itu kita dapat dituji kerjasama itu dengan Meksiko. Sehingga kita bisa mendapatkan sapi induk, bukan bakalan, bukan betina produktif dan dapat bakalan dan dapat daging. Ini secara politik. Itu kita hitung. Bersama Gakus Pindo, lima tahun dari 2015 kita bisa suasembada 2020. Nah, ternyata kita masih berpegang kepada betina produktif. Ini juga harus dikoreksi daripada Kementerian Pertanian. Kalau kita mau mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi daripada BIPIT, harusnya adalah indukan. Bukan dengan teman-teman di PKH saya merasa ini agak aneh. Nah, yang ketiga dalam situasi tergantungan kepada suatu negara kita menjadi kolab. Begitu Australia harganya tinggi, kita babak belur. Kita tidak bisa melakukan manufar-manufar yang lebih cepat. Sehingga sekarang adalah peluangnya kepada Meksiko untuk sapi bakalan. Dan induk sebenarnya lagi negosiasi sekarang. Tapi memang kita menginginkan itu induk, bukan betina produktif. Karena di sana tidak ada betina produktif yang dijual oleh Meksiko. Nah, ini berakali beberapa catatan dari kami, dari masyarakat agribisnis yang ketuanya Pak Fadal Muhammad dan kemarin juga kita rapat minggu lalu mengenai daging sapi ini. Apa yang harus kita lakukan? Harus ada perubahan paradigma. Kalau kayak begini kita akan tetap berulang-ulang, tidak akan terjadi suasempada di dalam negeri. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat kami menawarkan pengembangan sapi itu memang tadinya satu banding lima itu satu itu bukan diambil oleh fitlot tetapi dikembangkan oleh badan usaha milik desa pada saat itu sehingga kita berbicara dengan Pak Eko Sanjoyo Menteri BUM Menteri Bahwa ini ditumpahkan untuk disalurkan kepada badan usaha milik desa. Tapi apa yang terjadi? Kami dari masyarakat agribisnis tidak lagi diundang untuk berbicara itu tetapi semuanya dianggap ini adalah pemikirannya itu dikembangkan kepada fitlot benar tapi itu hanya ditumpangkan karena di dalam permentan itu disebutkan bahwa kooperasi boleh mengimpor peternak boleh mengimpor tapi dia kan tidak punya jalur ke sana makanya kita minta tetap diimpor oleh fitlot apa? importir tapi ini tapi sayang memang berakhirnya Pak Ambran ini kita tidak bisa masuk dengan program seperti itu nah oleh sebab itu mari bersama-sama kita memajukan peternakan kita di dalam negeri untuk bisa betul-betul tidak bergantung dari masalah luar negeri nah peluang sebenarnya adalah kita punya 4,5 juta hektare lahan jagung menteri pertanian sudah mencanangkan 2018 di Sumbawa dengan gemadipi gerakan jagung integrasi dengan sapi dimana sisa-sisa batang jagung yang biasa ini dibakar karena dia masih hijau dengan varitasi yang baru sekarang itu bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak ini gak jalan dalam menteri pertanian yang mencanangkan jadi artinya apa ada sesuatu yang parsil-parsil dalam pengembangan suasembada sapi ini tidak diintegrasikan ada pengembangan integrasi dengan sawit tetapi yang terakhir adalah pengembangan dengan gemajipi itu juga tidak dijalankan secara benar dan saya rasa ini adalah hal-hal yang pemikiran-pemikiran yang disampaikan tetapi tidak dijalankan mungkin itu Pak Behaki salam hormat selamat berbuka puasa sudah lama tidak ketemu dan handphone-nya juga sudah hilang-hilang sudah lari kemana Pak Behaki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh closing dari Pufini baik saya yang mewakili dari Kementerian Pertanian berterima kasih masukan-masukannya semua Pak tapi saya pikir gini Pak Kementerian Pertanian tentu tidak bisa sendiri Pak menangani pemotongan betina produktif yang seperti Pak Dr. Mufit katakan kita juga sudah menggandeng itu kepolisian jadi memang pada kesempatan ini sekali lagi diskusi ini sangat berguna bagi kami Pak untuk ayo sama-sama untuk menangani semua karena masalah memang kelihatannya cuma sapi tapi akhirnya kedaging ke semua kebutuhan dan termasuk barang pokok penting jadi upaya-upaya tadi apa namanya suasembada segala macam dengan berbagai variasinya intinya kami dikomentar tetap komitmen untuk tetap stok itu ada dan menjamin bahwa harga dapat terjangkau sesuai dengan arahan Pak Presiden ke depannya untuk tadi yang saya bilang untuk lebih menguatkan posisi dari para peternak seperti tadi saya juga nyatakan bahwa yang kami harapkan itu sebenarnya kami sudah tidak lagi mendapatkan jumlah potensi tapi berapa sapi yang bulanannya yang hariannya yang bisa dijadikan daging untuk itu tadi saya bilang peternak tidak bisa kecil-kecil Pak makanya kita mendorong membuat korporasi jadi untuk peternak sendiri mereka harus orientasinya bisnis jadi jelas ini sapi ini bukan komoditi apa namanya rojokoyo bukan tabungan bukan apa tapi benar-benar komoditi yang dibisniskan yang hari ini harus keluar berapa besok keluar berapa sehingga ada kepastian terhadap pasokan jadi sekali lagi fasilitasi-fasilitasi yang kami lakukan sekarang adalah di daerah sentra-sentra ini mengembangun tadi korporasi terus yang frozen meat tadi saya sudah sampaikan juga memang kita harus ke arah situ untuk unggas dan yang seperti disarankan Pak Mufit tadi saat ini kami sedang merevisi undang-undang permentan 32 Pak untuk persyaratan terhadap fasilitasi importasi GP dengan salah satunya dan yang terbesar adalah kepemilikan mereka terhadap RPH RPHU dan rumah dan rantai dingin dengan situ mereka akan memproduksi dan juga menyerap produksinya lalu dari Pak Sholat saya setuju yang tadi sekarang kebijakannya mau kemana Pak Bayaki mau harga yang turun atau gimana karena yang terus terang di lokal kita banyak Pak tapi belum siap untuk setiap saat diperlukan menjadi daging segera jadi daging terus saya menjelaskan juga Pak yang indukan itu yang dimasuk betina produktif adalah bukan bibit jadi indukan memang Pak indukan indukan itu Pak jadi cuma indukannya adalah kami mintanya yang produktif makanya kita sebutkan udah apa alat revolusinya baik udah dua kali beranak seperti itu Pak salah jadi penterjemahannya itu beda beda saya sudah berdiskusi dengan direktur benih bibit beda sekali beda sekali antara yang dikatakan induk dengan yang dikatakan betina produktif itu bibit kalau induk itu maksudnya adalah induk bibit kan Pak bibit yang bibit itu adalah yang masuk ligga yang ada ada apa namanya ada 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 recordnya nah itu itu harganya Pak kalau kita mau import kalau katakanlah yang betina produktif itu sekitar 17 sampai 20 juta kalau yang untuk di DPTU seperti yang di apa di Batura dan segala itu bisa 100 sampai di atas 100 juta Pak makanya kita setkatnya coba ambil betina produktif dulu sepanjang tadi dia benar-benar produktif dan bisa dikembangkan di sini intinya memperbanyak populasi dulu gitu niatnya seperti itu sekali lagi Pak Baiki saya tidak bisa menanggapi satu persatu terutama juga kaitannya tadi untuk dari kebijakan dari vaksinasi atau segala macam kami akan menyesat bukan kemenangan saya bukan di tempat saya tapi saya akan meneruskan kepada Pak Dijian dan kepada Direkturat dan sekali lagi ini menjadi saran bagi kita bagi saya di Kementerian Pertanian khususnya yang hari ini mewakili Kementan dan juga mohon juga peran serta dari semua stakeholders untuk penyediaan pangan asal tanah ini sangat diharapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Fini ini babak awal diskusi kita hari ini kita bisa menginventarisir beberapa persoalan dan beberapa informasi tentu akan kita lihat dinamika harga ini dua minggu ke depan semoga tidak ada masalah tapi kalau ada masalah berarti ada banyak hal yang perlu kita diskusikan setelah hari raya siap sekarang Pak Bihaki mungkin kita satu-satu dulu Pak misalnya rantai distribusi gitu Pak jadi kita uraikan siapa yang akan berperan terus dimana siapa melakukan apalah gitu Pak jadi spesifik terus nanti importasi negara-negara jadi betul-betul fokus grup discussion saran saya saja Pak terima kasih Pak betul Ibu terima kasih sarannya hari ini memang PPI sangat semangat sekali Ibu menyikapi persoalan perdagingan ini dan beberapa instrumen yang lain maka dari itu nanti kita akan ketemu lagi kita pecah-pecah lagi diskusinya setelah hari raya selesai ini akan bisa membantu kita semua di dalam membuat beta jalan petanakan kita mungkin itu sebagai kata terakhir dari kami ini Pak Airi juga sudah telat karena terputus listrik mohon maaf yang besar-besarnya untuk bapak-bapak sekalian dan saya dari mewakili dari PPI pusat memberikan rasa terima kasih kami kepada para pemateri dan para audien bahwa ini diskusi sebagai diskusi awalan untuk menguji apa yang terjadi hari raya ini apakah akan berdinamika harganya karena ini betul-betul sangat was-was karena saya sebagai pelaku juga ini sangat was-was terkait harga yang akan terjadi sudah dikasih harga mahal soalnya harganya udah 52 ribu untuk sapi potongnya sehingga nanti harga karkas akan di angka 104 untuk itu harga daging ya di angka 130-an untuk fresh nah semoga ini menjadi perhatian kita bersama untuk bahasan-bahasan berikutnya yang terpenting satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah jangan ada diskriminasi antara frozen dengan feedlot kalau feedlot ini ada aturan diberikan beban breeding 5% sementara frozen tidak ada beban apa-apa sementara itu pula kalau dikonversi ke daging tentu ini lebih banyak importasi daging daripada importasi frozen daripada importasi sapinya apalagi dalam momen sekarang ini nah ini sangat tidak adil kalau breeding pengembangan sapi untuk di peternak ini hanya dibebankan kepada orang feedlot sementara importasi yang besar itu ada di orang frozen nah ini sangat tidak adil makadar itu ini nanti kita berharap KPPU bisa menyikapi hal ini ketidak adilan ini untuk bisa diperjuangkan ini juga akan terjadi nanti ketika kita diskusi terakhir terkait dengan sapi susu sapi susu kita juga sama orang sapi perah ini kita hanya bisa menghormati pasar 20-25% kebutuhan nasional yang lain yang lain dipenuhi oleh skin sementara orang skin seperti kata Mas Robi tadi sapi India tidak terbuka terhadap data-data orang susu skin juga sama tidak terbuka terhadap data-data dan mereka tidak dikasih beban untuk breeding apalagi sekarang orang orang peternak sapi perah ini juga nasibnya melayang-layang karena PP permentan ya permentan 26 didorong menjadi permentan 33 yang mana pihak IPS tidak ada kewajiban untuk membeli susu rakyat nah ini nanti menjadi bahan diskusi kita agar peta jalan untuk mengembangkan peternakan nasional ini nanti akan bisa terwujud nah kita uji daging sapi hari raya ini betul-betul naik apa tidak di saat kondisi masyarakat daya belinya menurun mungkin itu dari kami terima kasih atas semuanya semoga ke depan kita lebih produktif lagi dan PPI mampu kritis terhadap persoalan-persoalan masyarakat untuk bisa lebih baik ke depan akhir kalam datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati